Pakaian tipis itu menempel di tubuhnya, memperlihatkan sosok Yao tanpa syarat. Karena penampilan Yao halus dan cantik, dan temperamennya murni dan suci, seluruh keberadaannya seperti peri. Oleh karena itu, ketika Luan melihat sosok Yao yang montok, dia terkejut. Meskipun dada Yao tidak bisa dibandingkan dengan si cantik Yang dan Kong Yan, dadanya juga tidak kecil. Luan dengan paksa menggelengkan kepalanya, dan buru-buru memalingkan wajahnya. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tidak melihat kejahatan, saat dia hendak meninggalkan kolam, dia tiba-tiba menyadari bahwa seutas energi ilahi telah tiba di depannya. Itu melingkari pinggangnya, dan kemudian menariknya ke bawah. Kekuatan ini sangat besar, tapi tidak melukai Luan. Sebaliknya, ia dengan cepat menariknya ke bawah. Jarak 90 kaki ditempuh dalam sekejap, dan Luan langsung duduk di depan Yao di dasar kolam. Keduanya sangat dekat satu sama lain, dan mata mereka bertemu. Melihat Yao yang rambut hitamnya tergerai di kolam, temperamennya yang seperti peri terungkap sepenuhnya. Namun, mata Luan mau tidak mau melihat pakaian yang menempel seluruhnya di dadanya, serta jurang kecil yang terlihat dari dadanya, menyebabkan dia buru-buru memalingkan muka. Namun, Luan juga sedikit terkejut. Tanpa ragu, energi ilahi sebelumnya digunakan oleh Yao, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dia berbalik untuk melihat ke arah Yao, dan bertanya dengan heran. Kekuatanmu. Hampir sama dengan Master Surgawi level enammu. Yao mengungkapkan senyuman, suaranya dengan lembut melayang di dalam kolam. Setelah menerima konfirmasi, Luan sangat gembira. Dia tidak menyangka kemajuan Yao begitu cepat. Sudah berapa lama, belum genap dua tahun, dan Yao sebenarnya beralih dari tidak mengetahui apapun ke dunia ini. Dibandingkan dengan Yao, kecepatannya terlalu lambat. Selamat. Luan mau tidak mau merasa bahagia untuk Yao, dan berkata. Kapan ini terjadi? Dua bulan yang lalu, Yao samar-samar tersenyum dan berkata. Saat ini, aku memiliki kekuatan untuk memasang pintu alam ilahi, dan telah menunggumu datang dan menjemputku. Luan terkejut saat mendengar ini, dan baru kemudian dia teringat akan hal yang dia janjikan pada Yao. Dia tersenyum dan berkata. Baiklah. Saya juga sudah lama berkultivasi. Ayo kita keluar bersama, kata Yao-Yao sambil tersenyum. Selanjutnya, dia meraih lengan Luan dan membawa Luan bersamanya saat mereka berenang. Dipegang oleh Yao, Luan bisa merasakan kelembutan di depan dada Yao yang menekan lengannya. Pakaiannya yang sangat tipis pada dasarnya tidak mampu menghalangi sensasi apapun. Seketika, seluruh tubuh Luan menegang, dan gelombang nafsu melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia juga orang normal, dan dia juga akan memiliki reaksi fisiologis, apalagi wanita seperti Yao. Dia buru-buru mencoba menarik lengannya keluar, tapi lengan itu dicengkram erat oleh Yao, tidak memberinya kesempatan. Dari bawah ke atas, keduanya keluar dari kolam dan menuju kabut putih tebal. Yao dengan lembut mengangkat tangannya. Segera, ruang kosong sepanjang 3 meter muncul di sekitar mereka. Kabut putih mengelilingi mereka, menciptakan ruang kecil bagi mereka berdua. Saat ini, keduanya basah kuyuk. Luan masih baik-baik saja, karena dia masih memakai jaketnya, tapi Yao-Yao tidak begitu baik. Pakaiannya yang sangat tipis menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan pantatnya yang kecil dan gagah terlihat sepenuhnya, yang membuat kepala Luan sedikit panas. Luan buru-buru menoleh dan berkata, pakaianmu basah. Gantilah dengan yang lain. Melihat penampilan Luan, Yao-Yao tersenyum tipis. Dia tidak pergi, tapi malah mengangkat tangannya dan hendak membuka kancing bajunya. Luan tidak melepaskan roda takdirnya, dia juga tidak melepaskan energi ilahi apapun. Memalingkan kepalanya, dia tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Namun pendengarannya sangat bagus. Dia bisa mendengar suara gemerisik pakaian. Hatinya menegang. Dia tidak menyangka Yao-Yao akan mengganti pakaiannya di depannya. Tubuh Luan gemetar. Dia buru-buru berbalik, ingin pergi menembus kabut putih, tapi dia khawatir Yao-Yao mengganti pakaiannya sendirian di sini. Dia bergegas maju ke dalam kabut putih, tapi tidak terus bergerak maju. Sebaliknya, dia menunggu di tengah kabut putih tebal. Menunggu itu lama, dan juga menyakitkan. Luan sedang berjongkok di tanah, sedikit terengah-engah, seolah dia baru saja melalui pertempuran hebat. Saya selesai. Suara lembut Yao-Yao tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tubuh Luan gemetar. Dia berdiri dan melihat ke belakang. Benar saja, Yao-Yao sudah berganti pakaian biasa. Mengenakan pakaian putih, dia benar-benar terlihat seperti peri yang turun ke dunia fana. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Apakah aku terlihat bagus? Yao-Yao bertanya dengan lembut. Tubuh Luan gemetar. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah lama menatap Yao-Yao. Dia berkata dengan wajah merah. Nona Yao cantik alami. Ayo cepat pergi dari sini. Setelah berbicara, Luan berbalik dan bergegas keluar. Kabut putih tidak menutupi area yang luas. Dengan sangat cepat, Luan keluar dari kabut putih. Dia menghela nafas lega. Di belakangnya, Yao-Yao juga keluar dari kabut putih. Berbeda dari saat dia berada di dasar kolam, Yao-Yao saat ini telah sepenuhnya kembali ke penampilan yang dikenal Luan. Dia berjalan ke sisi Luan dan berkata dengan gembira. Kamu akhirnya datang menemuiku. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Luan melihat Yao-Yao telah kembali ke penampilan biasanya. Dia menghela nafas lega dan berkata. Aku agak sibuk selama periode ini, jadi aku tidak datang menemuimu. Tidak apa-apa. Kali ini, aku bisa pergi ke kota Danau Ungu untuk menemuimu. Yao-Yao berkata sambil tersenyum. Berapa lama kamu bisa tinggal kali ini? Luan berpikir sejenak dan berkata. Tujuh hari. Setelah tujuh hari, saya akan pergi ke negara Tian Cheng untuk mencari dua teman. Dalam tiga bulan, saya akan kembali ke kota Danau Ungu. Bangsa Tian Cheng. Yao-Yao terkejut. Dia tahu tentang negara Tian Cheng. Bagaimanapun, disitulah dia dan Luan bertemu. Itu juga merupakan tempat di mana mereka berdua melewati suka dan duka bersama. Dia bertanya. Apakah kamu satu-satunya yang pergi? MN. Luan menganggup dan berkata. Aku akan pergi sendiri. Kalau begitu aku ingin pergi juga. Yao-Yao segera berkata. Saya belum istirahat sama sekali sejak saya mulai berkultivasi. Orang tua saya menyuruh saya istirahat sebentar. Saya akan pergi bersamamu. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia dengan cepat berkata. Kamu adalah putri negara-negara berperang. Jika terjadi sesuatu padamu ketika kamu pergi bersamaku, aku tidak mampu membayarnya bahkan jika aku membunuhmu. Jika sesuatu terjadi pada negara Tian Cheng, bahkan guru surgawi tingkat 6 pun mungkin bukan lawanku. Kata Yao-Yao, aku bukan lagi diriku yang asli. Aku masih bisa melindungimu. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Tidak masalah jika dia membawa Yao-Yao bersamanya, tapi ada bahaya di mana-mana di dunia ini. Terlebih lagi, negara Tian Cheng kemungkinan besar sedang berada di tengah perang. Keamanan Yao-Yao benar-benar tidak dapat dijamin. Melihat ekspresi ragu-ragu Luan, Yao-Yao langsung meraih tangan Luan dan berkata, Ayo pergi dan tanyakan pendapat ibuku. Kalau dia bilang tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir, kan? Dengan itu, Yao-Yao meraih tangan Luan dan bergegas ke arah Jun. Ada banyak orang dari negara-negara berperang dalam perjalanan. Luan tidak ingin merusak reputasi Yao-Yao, jadi dia menarik tangannya kembali. Segera, keduanya sampai di halaman. Saat ini, Yuan juga ada di sana. Dia dan Jun sedang minum teh di halaman. Ketika mereka melihat putri mereka dan Luan berkumpul, mereka berdua menoleh. Ayah, ibu, aku ingin pergi ke negara Tian Cheng bersama Luan, kata Yao-Yao langsung tanpa ragu-ragu. Melihat putri mereka, Yuan dan Jun saling memandang. Jun memandang Luan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tuan, saya akan mencari kedua teman saya. Paling lama tiga bulan, kata Luan dengan hormat. Setelah mendengar ini, Jun menatap Yuan, yang sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, oke, kalian berdua pergi. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Yuan akan membiarkan Yao-Yao pergi bersamanya begitu saja. Bagaimanapun, Yao-Yao adalah putri kesayangan Yuan. Namun, yang tidak diketahui Luan adalah setelah pengalaman kabur dari rumah terakhir kali, Yuan dan Jun tidak berani merawat putri mereka seperti sebelumnya. Selain itu, putri mereka menjadi lebih patuh dari sebelumnya dan fokus pada kultivasi. Hal ini membuat mereka merasa sangat bersyukur. Mereka merasa putri mereka telah dewasa dan akan menjadi lebih baik di sisi Luan, jadi mereka setuju. Tentu saja, yang lebih penting, mereka merasa tidak bisa menghentikannya, jadi sebaiknya mereka melepaskannya. Putri mereka telah tumbuh dewasa dan seharusnya memiliki dunianya sendiri. Faktanya, Jun sudah berbicara dengan Yao-Yao berkali-kali karena Luan. Karena mereka adalah ibu dan anak, percakapan mereka tentu saja sangat mendalam. Alasan kenapa Yao-Yao begitu proaktif barusan adalah karena perkataan Jun. Jun tahu kalau ada wanita lain di sisi Luan. Dia juga pernah melihat kecantikan Yang. Dia tahu putrinya benar-benar jatuh cinta pada pemuda ini. Jika dia ingin mendapatkan Luan, dia harus mengambil inisiatif. Bahkan jika dia pergi, Yao-Yao dapat mendirikan gerbang dunia ilahi di mana saja dan kembali ke negara-negara berperang kapan saja. Mereka tidak khawatir. Yuan dan Jun bertanya pada Luan tentang teknik keabadian tinggi. Setelah mendengar bahwa Luan mengembangkan teknik keabadian tinggi setiap hari seperti yang dijanjikan, mereka berdua merasa lega. Bahkan jika Luan tidak membuat kemajuan apapun, mereka berdua tidak terburu-buru. Jika teknik keabadian tinggi begitu mudah, mereka tidak perlu menyerahkannya kepada orang luar. Setelah mengobrol sebentar, Yuan dan Jun tidak tinggal lebih lama lagi dan membiarkan Luan dan Yao meninggalkan Sengoku. Saat Luan dan Yao datang ke hutan bambu dan membuka gerbang dunia ilahi dan hendak masuk dan pergi, sebuah suara mendesak tiba-tiba datang dari belakang mereka. Luan, tunggu. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan tubuh Luan dan Yao bergetar. Keduanya berbalik dan melihat King bergegas dari jauh. 832 Ketika mereka melihat King datang dari jauh, keduanya tercengang. Segera, King tiba di depan mereka. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Salam, saudara King. Yao juga berkata, Mengapa, kakak? Mem, King sepertinya sedang terburu-buru, dan rambutnya sedikit berantakan. Hal ini jarang terjadi pada dirinya yang suka berpenampilan rapi dan rapi. Dia berkata, Saya baru tahu bahwa kalian berdua akan pergi. Mengapa anda tidak memberitahu saya sebelum pergi? Maaf. Yao menjulurkan lidahnya dan berkata, Kami hanya pacaran sebentar. Kami akan segera kembali. King menganggup dan menatap Luan. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, Luan, ayo kita bicara secara pribadi. Luan tercengang. Dia tidak menyangka King akan datang ke sini untuknya. Dia merasa bingung. Namun, dia segera menganggup dan berkata, Oke. Dia meminta Yao menunggu di gerbang dunia abadi. Luan mengikuti King ke hutan bambu di kejauhan. Setelah berhenti, Luan bertanya, Ada apa, saudara King? King tampak ragu-ragu dan sedikit canggung. Sepertinya sulit baginya untuk berbicara. Setelah perjuangan terakhir, King mengepalkan tangannya dan melihat ke atas. Yang cantik itu, kenapa dia tidak ikut denganmu? Luan tertegun sejenak sebelum dia segera mengerti. Luan tidak bodoh. Dia ingat ketika dia pertama kali membawa si cantik yang ke sengoku, King terus menatapnya dan tidak pernah memalingkan muka. Meskipun King kesal dan bahkan kecewa setelah mengetahui bahwa si cantik yang telah mengorbankan rasa ilahi kepadanya, sorot matanya tidak berubah. Selain masalahnya saat ini, King mungkin menyukai kecantikan yang mau bagaimana lagi. Beauty yang memang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang secara instan. Entah itu penampilan, temperamen, atau kekuatannya, semuanya sangat langka. Dua yang pertama bahkan lebih langka di dunia. Namun, sudah dua tahun sejak terakhir kali dia membawa si cantik yang ke dalam wilayah abadi. Agar tidak bisa melupakan si cantik yang dalam dua tahun ini, sepertinya perasaan King terhadap si cantik yang tidaklah dangkal. Namun, entah kenapa, setelah mendengar pertanyaan King, hati Luan sedikit tenggelam. Bahkan alisnya sedikit berkerut, dia sebenarnya sedikit tidak senang. Dia sendiri segera menyadarinya. Dia mengendurkan alisnya dan berkata, kita sedang berperang. Selama perang, kita tidak bisa pergi. King tertegun dan dengan cepat bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah dia dalam bahaya? Belum, kata Luan. Mendengar jawaban Luan, King merasa tidak nyaman. Wajahnya pucat saat dia buru-buru berkata, Jika dia benar-benar dalam bahaya, kamu harus datang ke Semoku untuk memberitahuku. Ini permintaanku padamu, apakah kamu ingat? Luan terkejut saat mendengar ini. Melihat betapa seriusnya King, dia menganggup dan berkata, oke. King menghela nafas lega saat dia melihat Luan setuju. Dia berhenti sejenak, dan setelah beberapa tarikan nafas, dia membuka mulutnya lagi dan berkata dengan murah hati, aku telah jatuh cinta padanya. Jantung Luan berdetak kencang. Dia memandang King dan tidak berkata apa-apa. Sejujurnya, sejak terakhir kali aku melihatnya, aku tidak bisa melupakannya. Dia selalu bola balik dalam mimpiku, kata King sambil menghela nafas. Faktanya, dengan kekuatan King, dia tidak perlu banyak tidur. Namun, demi kecantikan Yang, dia malah suka tidur. Karena dalam mimpinya, dia selalu bisa memimpikannya si cantik Yang. King mengangkat kepalanya untuk melihat kecantikan Yang dan berkata, Saya ingin mendengar kebenaran. Pernahkah Anda dan dia memiliki hubungan fisik? Luan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak pernah. Kami selalu patuh. Dia tidak bersalah. King menatap Luan dengan serius. Ketika dia mengetahui bahwa Luan tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong, dia menghela nafas lega. Hatinya yang menggantung akhirnya tenang. Dia ingin duduk di tanah dan berkata, Saya lega. Luan tidak berbicara saat melihat ini. King berpikir keras lagi. Akhirnya, setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Luan dan berkata, Saat kamu kembali, katakan padanya perasaanku. Jika memungkinkan, saya ingin tinggal di tempat dia tinggal. Meski hanya sesekali, tidak apa-apa. Tanyakan padanya apakah dia setuju. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya akan menyampaikan pesannya. Terima kasih banyak. King menepuk bahu Luan dan berkata, Jaga Yao di luar. Meskipun kekuatannya tidak rendah, dia masih kurang dalam pengalaman duniawi. Kamu harus mengajarinya lebih banyak. Ya, aku akan mengingatnya, kata Luan. Setelah berbicara, Luan dan King kembali ke gerbang alam ilahi. Melihat keduanya dari jauh, dia bertanya, Kenapa lama sekali? Tidak ada apa-apa. King melambaikan tangannya dan berkata pada adiknya sambil tersenyum, Hati-hati di luar. Dengarkan Luan dalam segala hal. Jangan bertindak sendiri. Aku tahu. Yao menjulurkan lidahnya dan berkata, Aku bukan anak kecil lagi. King tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Luan dan Yao tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung masuk ke gerbang alam ilahi. Dalam sekejap mata, gerbang alam ilahi di gunung Rili yang terbuka sekali lagi. Keduanya melompat turun dan mendarat di tanah. Yao yang sudah lama tidak meninggalkan Sengoku, menarik napas dalam-dalam. Meski Sengoku sangat cantik, namun tinggal di satu tempat dalam waktu lama akan selalu membuat orang merasa bosan. Sejak dia meninggalkan negara Tian Cheng, dia tidak pernah kembali. Kembali ke sini lagi penuh kenangan. Kemana kita akan pergi? Yao memandang Luan, suaranya bahkan lebih lembut dari angin musim gugur. Luan berpikir keras. Terakhir kali dia datang ke negara Tian Cheng untuk bertanya, wilayah negara Tian Cheng telah menyusut ke selatan, sementara wilayah utara semuanya telah jatuh. Sekarang setelah sekian lama berlalu, tidak diketahui apakah negara Tian Cheng masih ada atau tidak. Rumah Hanya berada di kota perbatasan tengah. Namun rumahnya dihancurkan oleh tentara pemberontak. Kemudian, Hanya mengikuti Wei Tao ke kota Air Giok tempat klan Wei berada. Luan masih memiliki kesan tentang lokasi kota Air Giok. Meskipun Wei Tao dan Hanya diperlakukan sebagai penjahat oleh Gunung Surgawi Pencapaian Besar, sekarang negaranya telah binasa dan Gunung Surgawi Pencapaian Besar telah menghilang, keduanya mungkin telah kembali ke kota Air Giok. Memikirkan hal ini, Luan berkata pada Yao, ayo pergi ke kota Air Giok dulu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Yao berkata sambil tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota Air Giok terletak di bagian tengah negara Tian Cheng. Kota itu tidak besar atau kecil, dan hanya bisa dianggap sebagai kota berukuran sedang. Kota ini tidak menempati lokasi penting, juga bukan benteng militer. Semuanya suasembada, sehingga bisa dikatakan selamat dari perang dan tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Alasan mengapa disebut bangsa Tian Cheng adalah karena bangsa Tian Cheng telah benar-benar binasa. Sejak insiden Gunung Surgawi Pencapaian Besar, negara Tian Cheng telah sepenuhnya dilanggar dalam waktu kurang dari setahun. Keluarga kerajaan, yang melarikan diri ke selatan, kehilangan perlindungan dari guru surgawi level 6 dan semuanya ditangkap. Mereka dibunuh atau dibunuh. Meskipun ratu, selir kekaisaran, dan putri tidak dibunuh, mereka dibawa ke kerajaan saat ini sebagai budak raja. Sangat menyedihkan. Perang selalu seperti ini, pemenangnya mengambil semuanya. Namun, setelah perang berakhir, hal tersebut tidak terlalu berdampak pada masyarakat awam. Bagaimanapun, naik turunnya sebuah dinasti hanyalah naik turunnya sebuah nama keluarga. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Negara baru itu disebut negara Great Yue. Sudah setahun sejak itu, dan semuanya sudah beres. Masalah bangsa Tian Cheng telah lama menjadi topik perbincangan. Pasca perang, demi merebut hati rakyat, negara baru ini banyak menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat, dan bisa dikatakan hati rakyat sudah tenang. Untuk menjaga kemakmuran negara, bangsa Great Yue tidak menghancurkan perekonomian kota aslinya, yang berarti kamar dagang utama masih mempertahankan penampilan aslinya, dan tidak menjalin hubungan antara kamar dagang asli dan bangsa Tian Cheng. Di bawah kebijakan seperti itu, kota Air Giok, yang tidak terpengaruh oleh perang, dengan cepat kembali ke tampilan aslinya. Penguasa kota yang baru mulai menjabat, dan semuanya berjalan seperti biasa. Penguasa kota yang baru adalah guru surgawi tingkat 3, dan kekuatannya cukup untuk memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Namun, dia bukanlah orang terkuat di Jade Water City. Semua orang tahu bahwa orang terkuat di kota Air Giok adalah kepala klan Wei saat ini, Wei Tao. Wei Tao adalah guru surgawi tingkat 4, dan kekasihnya, si cantik yang, adalah guru surgawi tingkat 3. Hubungan dan kekuatan keduanya telah lama dikenal di Jade Water City, dan mereka adalah pasangan yang membuat iri semua orang. Bahkan jika keduanya berasal dari gunung surgawi pencapaian besar, negara baru tidak membunuh mereka berdua, tetapi mempertahankan keadaan aslinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa klan Wei, kecuali istana tuan kota, memiliki otoritas tertinggi di kota Air Giok. Saat ini, di ruang belajar klan Wei. Wei Tao sedang duduk di kursi, dan meja di depannya penuh dengan buku, tapi tidak ada satupun yang dibuka. Lengan kanan Wei Tao diletakkan di atas meja, menopang dahinya, dan alisnya berkerut rapat, seolah sedang menghadapi musuh besar. Sulit membayangkan Wei Tao, yang berada di puncak kekuasaannya di kota Air Giok, akan mendapat masalah. Saat ini, pintu ruang belajar tiba-tiba terbuka. Sosok anggun masuk, itu adalah Hanya. Dia masih secantik sebelumnya, dan memiliki temperamen yang cerah dan cantik. Meski kini dia sudah menikah, hal itu tidak berubah sama sekali. Melihat penampilan Wei Tao yang mengerutkan kening, Hanya berjalan ke sampingnya dan mengusap bahunya, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu masih mengkhawatirkan masalah itu? Merasakan tangan lembut di pundaknya, Wei Tao menarik nafas dalam-dalam, mengulurkan tangan untuk memegang tangan ramping Hanya, dan menatap kekasihnya, dan berkata, En, musuh tidak tersingkir untuk sesaat, aku bisa, aku tidak bisa tidur dan makan dengan tenang. 833. Di dalam ruang kerja, suasana tegang dan tak berdaya melayang. Hanya tahu apa yang dibicarakan suaminya. Meskipun negara bagian Grid Yue telah stabil, penduduk negara bagian Tian Cheng belum sepenuhnya menyerah. Sekalipun tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, tetap saja akan menimbulkan banyak masalah. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang menakutkan adalah tujuh hari yang lalu, seorang tetua Gunung Surgawi Da Cheng tiba-tiba datang untuk membalas dendam atas Gunung Surgawi Da Cheng. Namun, tetua ini hanyalah seorang guru Surgawi tingkat 4. Seperti Wei Tao, dia bertarung dengan Wei Tao dan akhirnya kalah. Namun, Wei Tao tidak bisa membunuh sesepu ini. Sebelum tetua itu melarikan diri, dia mengancam akan memberitahu Xi Jin dan membiarkan Xi Jin memusnahkan keluarganya. Xi Jin, putra dari Master Sekte Gunung Surgawi Da Cheng, Xi Changdao, berusia kurang dari 40 tahun dan memiliki bakat yang bagus. Setelah kejadian di Gunung Surgawi Da Cheng, Xi Jin dilindungi oleh para tetua dan melarikan diri. Xi Changdao telah menjadi Master Sekte sejak lama dan membina banyak bawahan yang setia. Setelah kematian Xi Zhangdao, mereka secara alami berkumpul di sekitar Xi Jin. Namun, Gunung Surgawi Da Cheng dihancurkan dan negara bagian Tian Cheng dihancurkan. Hal ini membuat dia, yang memiliki status lebih tinggi dari Sang Pangeran, tiba-tiba terpaksa berlari menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia bisa menerima kejatuhan seperti itu? Akar dari semua ini adalah Luan. Namun, Luan dilindungi oleh Guru Surgawi tingkat 6 yang kuat, jadi mereka tentu saja tidak berani melakukan apapun. Terlebih lagi, sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada kabar tentang Luan. Mereka tidak punya cara untuk membalas dendam, jadi mereka mundur selangkah dan menemukan Wei Tao dan Hanya. Fakta bahwa keluarga Wei Tao tinggal di Jade Water City bukanlah rahasia. Namun, status Wei Tao di Gunung Surgawi Da Cheng rendah, jadi tidak banyak orang yang mempedulikannya. Bagaimana mungkin mereka tidak datang untuk membalas dendam setelah ditemukan oleh seorang tetua? Sekarang, tujuh hari telah berlalu. Selama tujuh hari ini, Wei Tao merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Dia memikirkannya dan berdiri dari kursi, memandang Hanya dan berkata, Saya sudah memberitahu Istana Tuan Kota tentang hal ini. Tuan Kota juga setuju untuk mengirim bala bantuan ke keluarga Wei kami. Namun, tidak mungkin mendapatkan pengawas prefektur lainnya. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Hanya mengangguk sedikit, tapi menatap Wei Tao lagi. Matanya yang indah bersinar dan dia bertanya dengan lembut, Kami tidak bisa pergi. Hati Wei Tao bergetar dan dia memeluk Hanya. Dia tahu bahwa Hanya menjadi sangat berhati-hati setelah apa yang terjadi di kota dunia tengah. Dia tidak ingin orang-orang penting di sekitarnya mati. Oleh karena itu, dia dapat bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, meskipun dia harus berkeliling. Tapi, dia tidak bisa. Dia bisa mengikuti Hanya sampai ke ujung bumi, tapi keluarganya berada di kota air giok. Keluarganya percaya bahwa ini adalah rumah mereka dan tidak akan pernah pergi bersamanya. Dia juga tidak bisa membiarkan keluarganya mati, jadi dia hanya bisa tinggal di sini. Memeluk erat Hanya, Wei Tao mengertakkan gigi dan berkata, Ya kecil, kamu akan mengemasi barang bawaanmu dan meninggalkan kota. Kamu akan tinggal di kota tiga menara untuk sementara waktu. Kalau aku sudah selesai di sini, aku akan menjemputmu. Aku tidak pergi. Hanya keluar dari pelukan Wei Tao dan menatapnya sambil berkata dengan serius, Aku pasti tidak akan pergi. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku pasti akan tetap di sini di sisimu. Mendengar ini, Wei Tao menarik nafas dalam-dalam, dan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, menghilangkan semua kekhawatirannya. Dengan Hanya di sisinya, apa lagi yang perlu dia khawatirkan? Wei Tao duduk di kursi lagi dan mulai membolak balik buku. Hanya juga duduk di sampingnya dan menemaninya. Setelah melalui begitu banyak hal, dia menjadi tenang. Begitulah keadaan dunia saat ini. Semakin banyak seseorang mengalaminya, semakin besar pengalamannya, maka ia akan menjadi lebih tenang. Namun, Hanya sedikit menundukkan kepalanya. Kapanpun dia dalam kesulitan, kapanpun dia merasa tidak berdaya, sebuah sosok akan muncul di benaknya. Lu An. Inilah pria yang membantu keluarga Han bangkit di kota perbatasan tengah. Pria inilah yang menyelamatkannya dari tentara pemberontak. Ini adalah pemuda yang berani melawan guru surgawi tingkat ketiga demi dia. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana Lu An hampir mati demi dia. Karena adegan itu, dia selalu menganggap Lu An sebagai dermawannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Lu An telah memberinya kehidupan kedua. Saat ini, Wei Tao juga memperhatikan istrinya sedang linglung. Dia menoleh ke arahnya dan bertanya, memikirkan Lu An lagi. Ah, Han ya terkejut. Dia kembali sadar dan menganggup lembut, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Kalau saja dia ada di sini, dia pasti punya cara untuk menyelesaikannya. Mendengar perkataan istrinya, Wei Tao tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menganggup dan berkata, ya, anak ini sangat banyak akal. Bakat dan kekuatannya sangat kuat. Apalagi saya sudah hampir dua tahun tidak bertemu dengannya. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Namun, dia memiliki ahli yang kuat yang melindunginya. Hidupnya seharusnya tidak buruk. Han ya sedikit menganggup. Mereka pernah melihat kecantikan yang sebelumnya. Namun, jika Lu An datang sendirian, saya khawatir itu akan sangat sulit. Kali ini, ada banyak guru surgawi tingkat keempat. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah guru surgawi tingkat kelima akan muncul. Wei Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika bakat Lu An kuat, mustahil baginya untuk bersaing dengan guru surgawi tingkat kelima dalam waktu kurang dari dua tahun. Jangan terlalu memikirkannya. Anda harus bersembunyi di ruang rahasia selama beberapa hari ke depan. Anda harus melindungi diri anda dengan baik. N. Han ya menganggup dan berkata sambil tersenyum. Oke. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dari siang ke sore, dan akhirnya ke malam. Bulan bundar di langit sangat besar, menerangi seluruh kota Lushui. Di malam yang gelap, kota Lushui menjadi semakin damai. Semua orang sudah tertidur. Di atap bagian barat kota, sepuluh sosok tiba-tiba muncul. Di bawah sinar bulan, mereka melintas. Orang-orang ini sangat cepat. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah guru surgawi. Terlebih lagi, kekuatan mereka tidak biasa. Orang-orang ini bergerak cepat di atas atap, tidak mengeluarkan suara apapun. Dalam waktu singkat dua dupa, mereka telah menutupi separuh kota Lushui. Segera, mereka tiba di sebuah halaman dekat pusat kota. Sepuluh orang ini berdiri di bawah sinar bulan. Mereka tidak punya niat untuk bersembunyi. Salah satu dari mereka bergegas ke sisi pemimpin dan berkata, Elder Si, Elder Dong, ini adalah kediaman Wei Tao. Orang yang dipanggil sebagai Penatua Dong mengangguk. Dia melihat ke halaman sepi di depannya dan menunjukkan senyuman dingin. Orang ini tidak lain adalah Dong Lujiang, yang memiliki konflik dengan Luan di puncak dalam Gunung Surgawi Pencapaian Besar. Saat itu, Luan adalah murid Wu Cheng Shan. Dia mengalami konflik dengan murid Dong Lujiang di puncak batin. Namun, Dong Lujiang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk melampiaskan amarahnya, dia sebenarnya menjebak Luan dan mengirimnya ke tebing refleksi. Jika bukan karena kekuatan Luan yang kuat, orang lain pasti sudah mati di sana. Sekarang setelah Gunung Surgawi Pencapaian Besar dihancurkan, Dong Lujiang masih agak loyal kepada Gunung Surgawi Pencapaian Besar. Namun, setelah mendengar kabar tentang Wei Tao, dia langsung mencari masalah dengan Wei Tao. Lagi pula, setelah kejadian di Gunung Surgawi Pencapaian Besar, Penatua hukuman telah memberitahu semua orang bahwa Wei Tao dan Han ia telah bergandengan tangan untuk membunuh Liu Pan Shan. Meskipun mereka tidak mengetahui alasannya, semua orang mengerti bahwa inilah penyebab segalanya. Jika bukan karena mereka membunuh Liu Pan Shan dan Luan membantu mereka, Gunung Surgawi Pencapaian Besar tidak akan berakhir seperti ini. Mereka berdua adalah orang-orang berdosa dari Gunung Surgawi Pencapaian Besar. Penatua si? Penatua dong, apa yang harus kita lakukan? Seseorang di samping mereka bertanya. Si Jin dan Dong Lujiang saling memandang dan mencibir. Dong Lujiang berkata dengan dingin, Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Ya, yang lain menganggup dan bergerak, bergegas keluar dari sisi Dong Lujiang. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh sosok turun dari langit dan bergegas ke halaman. Mereka semua sedang diburu dan tidak ingin menimbulkan keributan yang terlalu besar. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan teknik surgawi efek area mereka. Sebaliknya, mereka bergegas masuk dan memulai pembantaian. Dalam sekejap, jeritan dan suara kehancuran terdengar. Wei Tao, yang awalnya tidak bisa tidur dan sedang membaca di ruang kerja, tiba-tiba mendongak. Matanya fokus dan dia segera bergegas keluar. Bang! Pintu ruang belajar langsung didobrak olehnya. Segera, dia melihat sosok-sosok melayang melintasi langit di atas halaman. Hatinya tenggelam. Dia segera melompat dan bergegas ke depan salah satu sosok yang melintas di atas kepalanya. Sambil mengaum, dia melontarkan pukulan. Ledakan. Wei Tao tidak menahan diri sama sekali. Sebagai seorang guru surgawi bumi, teknik surgawinya sangatlah kuat. Seketika, ledakan keras bergema di seluruh kota air giok. Itu seperti ledakan yang mengejutkan. Segera, setiap rumah tangga menyalakan lampunya. Seluruh kota air giok dikembalikan ke kecerahan aslinya. Para guru surgawi dan tentara dari City Lord Manor segera bergerak keluar dan bergegas menuju klanu. Dong Lu Jiang melihat situasinya menjadi sangat serius. Namun, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman dingin. Dia perlahan membuka tangannya dan berkata dengan keras, Sejak kita ditemukan, tidak perlu bersembunyi. Semuanya, dengarkan. Tidak peduli siapa itu, bunuh mereka semua. 834. Perintah itu sangat memekakan telinga di malam yang sunyi. Ketika selusin orang mendengar kata-kata Dong Lu Jiang, tubuh mereka gemetar dan mereka semua mencibir. Mereka sudah lama tidak membunuh dan berlarian kemana-mana. Sekarang, mereka akhirnya bisa melampiaskan amarah di tubuh mereka. Segera, mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Mereka segera mengedarkan seluruh energi esensi surgawi mereka dan melepaskan teknik surgawi mereka ke segala arah. Selusin orang ini semuanya adalah guru surgawi tingkat 4. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menjadi pengawas prefektur. Dengan begitu banyak guru surgawi tingkat 4 yang menyerang, bagaimana guru surgawi dan rakyat jelata yang lemah ini bisa melawan. Setiap kali seberkas cahaya bersinar, setidaknya 100 jiwa akan muncul di bawah setiap teknik surgawi. Rumah-rumah di sekitarnya langsung hancur dan ruang kosong yang luas muncul. Beberapa orang bahkan melompat ke udara dan melepaskan teknik surgawi mereka. Seketika ledakan terjadi di mana-mana, keheningan kota lusui benar-benar pecah dan berubah menjadi ratapan. Elder Dong, ini tidak bagus, kan? Meskipun si Jin hanyalah seorang guru surgawi tingkat 4, identitasnya istimewa dan dia tidak perlu mengambil tindakan. Dia memandang Dong Lu Jiang dan bertanya, orang-orang ini semua adalah rakyat jelata. Tidak benar membunuh rakyat jelata. Kakak si, itu tidak benar. Dong Lu Jiang menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Berdiri di atap, dia menunjuk ke kota lusui yang berantakan di kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang ini awalnya adalah orang-orang dari negara Tian Cheng saya. Seperti kata pepatah, setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Mereka seharusnya bangkit melawan tentara pemberontak alih-alih hidup dan bekerja di sini dengan damai. Bagi kami, mereka semua adalah pengkhianat. Apa gunanya membiarkan pengkhianat tetap hidup? Mereka semua pantas mati. Mendengar kata-kata Dong Lu Jiang, si Jin tercengang. Namun, matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat dia menganggup dan berkata, Elder Dong benar. Sudah waktunya membersihkan rumah. Kalian semua, hentikan. Tiba-tiba, raungan marah terdengar, langsung menarik perhatian si Jin dan Dong Lu Jiang. Mereka berdua menoleh dan melihat sesosok tubuh melayang ke langit, langsung menuju salah satu guru surgawi mereka. Orang ini tidak lain adalah Wei Tao. Dong Lu Jiang tercengang. Dia pernah melihat Wei Tao sebelumnya. Dia tidak menyangka bocah ini tidak melarikan diri dan masih menunggu kematian di sini. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh guru surgawi tingkat empat? Tak satu pun dari mereka yang kekuatannya lebih rendah dari bocah nakal ini. Memikirkan hal ini, Dong Lu Jiang menoleh ke si Jin dan berkata, Saudara si, dia adalah Wei Tao, pelaku yang menyebabkan kehancuran gunung Tian Shan dan kerajaan Tian Cheng. Bagaimana kalau saya memberikannya kepada anda? Mendengar ini, mata si Jin menjadi merah dan merah. Dia menatap Wei Tao, yang tidak jauh darinya, dan mengertakkan gigi. Aku harus membalas kematian ayahku hari ini. Setelah itu, si Jin mengeluarkan raungan keras, dan ledakan terdengar dari atap saat dia berlari menuju Wei Tao. Wei Tao, yang sedang melawan orang lain, segera merasakan niat membunuh datang dari samping. Dia buru-buru menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah si Jin. Meskipun si Jin belum pernah melihatnya sebelumnya, dia pernah melihat si Jin sebelumnya. Selama pertempuran besar antara delapan tanah suci, si Jin secara alami hadir di tribun penonton. Pengkhianat, berikan aku hidupmu, si Jin meraung keras. Bang, seluruh tubuhnya ditutupi oleh guntur dan kilat. Dia melesat melintasi langit malam seperti seberkas cahaya, dan tiba di depan Wei Tao dengan kecepatan kilat. Lawan Wei Tao adalah guru surgawi tingkat empat. Mereka sudah menemui jalan buntu, dan dengan partisipasi si Jin dalam pertempuran, mereka tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Dia segera memaksa lawannya mundur dan melompat dari atap ke tanah. Dia adalah guru surgawi tipe bumi dan hanya bisa melepaskan kekuatan penuhnya di tanah. Bang! Wei Tao menamparkan tanah dengan kedua tangannya. Segera, tanah dan rumah-rumah di sekitarnya terbelah, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju dua orang di langit. Namun, dalam menghadapi teknik surga dengan efek area seperti itu, si Jin, yang berada di puncak level 4, tidak peduli sama sekali. Pedang panjang muncul di tangannya, dan dengan kilat, pedang itu turun dari langit, langsung menembus lubang besar di formasi batuan. Mati, si Jin meraung. Kekuatan pedangnya mencapai puncaknya, dan di langit malam, dia seperti dewa kematian yang turun. Melihat hal tersebut, Wei Tao kaget dan langsung menepukkan telapak tangannya ke arah langit. Jika itu pertarungan satu lawan satu, dia lebih suka kehilangan muka dan menggali tanah untuk menghindarinya. Namun, jika dia bersembunyi sekarang, anggota keluarga Wei yang lain akan mendapat masalah. Tidak peduli apa, Han Ya tidak bisa membiarkan ruang rahasia bawah tanah tempat dia berada terungkap. Mengikuti tangan Wei Tao, sebuah pohon palem besar segera terangkat ke udara, mencapai ketinggian beberapa kaki. Telapak tangan ini menyambar petir yang turun dari langit, dan segera, petir dan batu besar itu bertabrakan. Gemuruh. Suara keras bergema di sekitarnya. Petir dan batu besar meledak ke segala arah di langit, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tabrakan ini saja sudah menyebabkan seluruh rumah keluarga Wei runtuh. Namun, perbedaan kekuatannya masih terlihat jelas. Meskipun Wei Tao sudah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa memblokir pedang ini. Pedang petir menebas dari atas ke bawah, langsung memotong lengan batu besar itu. Pada saat terakhir, Wei Tao menghindar ke belakang, nyaris menghindari serangan petir. Bang! Pedang petir menebas tanah, dan segera, jurang tak berdasar muncul. Setelah dihindari oleh Wei Tao, si Jin mengerutkan kening dan menjadi semakin marah. Dia segera mengejar Wei Tao. Tidak hanya si Jin, tetapi guru surgawi tingkat empat lainnya juga bergegas ke arahnya. Menghadapi musuh dari segala arah, Wei Tao mengertakkan gigi dan menamparkan kedua telapak tangannya ke tanah. Rawa. Gemuruh. Dengan suara teredam, Riak meledak dengan Wei Tao sebagai pusatnya, segera menelan semua orang yang berlari menuju Wei Tao sambil menempel di tanah. Orang-orang ini hanya merasakan tanah di bawah kaki mereka menjadi lemah. Karena mereka bergegas maju terlalu cepat, mereka langsung jatuh ke Rawa di saat berikutnya. Rawa. Seperti kata pepatah, kekuatan muncul dari bawah. Mereka bukanlah guru surgawi tingkat enam, jadi pada akhirnya mereka akan jatuh ke tanah. Jika tanah berubah menjadi Rawa, mereka juga akan merasa tidak berdaya. Namun, mereka bukanlah orang biasa, tetapi guru surgawi, jadi mereka pasti punya cara untuk menghadapinya. Dari kejauhan, seorang guru surgawi atribut kayu berteriak keras, teknik azureboard. Bang. Segera, potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya menyebar di atas Rawa, dengan cepat menyapu orang-orang di sisinya. Melihat ini, semua orang sangat gembira. Kayu bisa mengapung di Rawa. Terlebih lagi, kayu yang dihasilkan oleh guru surgawi tingkat empat bahkan lebih keras daripada batu. Semua orang dengan cepat melompat ke atas kayu dan bergegas menuju Wei Tao lagi. Selain itu, semua orang memiliki senyum dingin di wajah mereka, seolah-olah mereka mengejek metode Wei Tao karena tidak berguna. Melihat ini, hati Wei Tao mencelos. Rawa ini adalah kartu truth terakhirnya. Bahkan jika metode ini tidak efektif, maka dia tidak punya cara lain. Namun, dia tetap tidak bisa menyerah. Selama dia tidak jatuh, dia tidak akan membiarkan orang lain menghancurkan klan Wei dengan sembarangan. Ah, Wei Tao meraung dan bergegas menuju musuh. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memberi waktu kepada klan Wei dan orang-orang di kota Air Giok untuk melarikan diri. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan pelindung tanah yang keras. Meski tidak bisa dibandingkan dengan armor logam, itu masih bisa meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Bang! 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 Suara perkelahian terus berlanjut. Hanya, yang bersembunyi jauh di bawah tanah, mendengar suara yang datang dari atas kepalanya. Wajahnya menjadi semakin pucat. Hal ini membuatnya mengingat kejadian di arena kota dunia tengah. Gelombang ketakutan menyerangnya, menyebabkan dia bersembunyi di sudut dan gemetar. Namun, saat tubuhnya gemetar hingga batasnya, gemetarnya tiba-tiba berhenti. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan berdiri. Mendorong pintu hingga terbuka, dia bergegas keluar dari ruang rahasia. Bang! Saat dia bergegas keluar dari tanah, dia langsung melihat langit yang penuh cahaya dan ledakan. Halaman klan Wei yang awalnya mewah kini benar-benar hancur. Bahkan setengah dari kota Air Giok pun tetap sama. Dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Di mana Wei Tao? Hanya buru-buru berbalik dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia menemukan sosok Wei Tao di sebelah kanannya, yang sedang dikepum dan ditekan. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk melihat lebih jelas, dia masih bisa melihat dengan jelas tubuh Wei Tao yang berjuang di bawah batu besar. Wei Tao! Hanya sangat cemas hingga dia menangis. Dia mengeluarkan pedang merah yang diberikan luan dari cincinnya dan bergegas kekejauhan. Namun, kemunculan tiba-tiba seorang guru surgawi tingkat 3 secara alami menarik perhatian para guru surgawi tingkat 4 lainnya. Segera, guru surgawi tingkat 4 menoleh dan berteriak, lihat, ada keindahan di sana. Saat ini dikatakan, semua orang segera menoleh. Hati Wei Tao bergetar dan dia buru-buru menoleh. Saat dia melihat Hanya berlari ke arahnya, matanya hampir keluar dari rongganya. Jangan datang! Wei Tao meraung keras. Suaranya yang nyaring bahkan menyebabkan tanah di sekitarnya meledak. Tenggorokannya hampir terkoyak, raungannya juga efektif. Hanya segera menghentikan langkahnya. Namun, meskipun Hanya berhenti, guru surgawi level 4 lainnya tidak berhenti. Mereka semua menyeringai jahat. Mereka sudah lama mendengar bahwa istri Wei Tao adalah wanita secantik bunga. Sekarang setelah mereka melihatnya, itu memang reputasi yang pantas mereka dapatkan. Segera, beberapa guru surgawi level 4 bergegas menuju Hanya. Kecepatan orang-orang ini tidak cepat. Hanya juga bisa melihat jejak bayangan. Melihat begitu banyak orang bergegas ke arahnya, tubuh Hanya terpaku di tanah. Adegan ini tiba-tiba mengingatkannya pada kenangan yang paling tidak ingin dia ingat. Dia tidak ingin ditangkap. Dia tidak ingin berlari. Wei Tao meraung lagi, tapi dia ditekan dengan kuat. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, itu tidak ada gunanya. Di bawah tekanan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Hanya mendengar suara itu, dia bereaksi dan segera berbalik untuk lari, tapi masih terlambat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kecepatan seorang guru surgawi level 4? Segera, salah satu dari mereka menyusulnya dan mengulurkan tangan untuk meraih kerah baju Hanya. Pada saat yang sama, dia tertawa jahat dan berteriak. Cantik, kami akan membuatmu bahagia malam ini. Wajah Hanya pucat. Dia berbalik dan hanya bisa melihat tangan itu meraih lehernya. Jaraknya semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Tangan yang membuatnya takut berada kurang dari satu kaki dari lehernya. Dia sudah merasakan rasa putus asa yang mendalam. Namun, pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas dan mengenai lengan pihak lain. Bang! Di bawah cahaya dingin, lengan orang itu langsung meledak. Segera, darah berceceran di mana-mana. Wajah orang itu mengerikan saat dia berteriak. Saat Hanya belum mengetahui apa yang sedang terjadi, sebuah sosok tiba-tiba menghalangi di depannya. Orang tersebut mengulurkan tangan dan telapak tangan yang menyala langsung mengenai dada lawan. Bang! Nyala api langsung menyala dan kemudian menghilang dalam sekejap. Di saat yang sama, mayat orang yang ingin menyerangnya barusan juga menghilang. Hanya melihat sosok di depannya dengan kaget. Sosok ini asing baginya, namun dia merasakan keakraban yang paling intim. Tanpa menunggu Hanya berbicara, sosok itu berbalik. Luan mengerutkan kening dan berkata kepada Hanya dengan suara yang dalam, Senior Han, kamu baik-baik saja. 835 Di malam yang gelap, ledakan terdengar di mana-mana. Bulan Purnama menggantung tinggi di langit, menyinari wajah yang berdiri di depan Hanya dengan sangat jelas. Wajah dan suara yang familiar ini, siapa lagi selain Luan. Luan masih mengenakan jubah putih semoku, yang tertiup angin ledakan. Hanya menatap Ria di depannya dengan bingung, seolah dia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Setelah hampir dua tahun tidak bertemu, semua orang akan berubah. Hanya juga sama, begitu pula Luan di depannya. Ledakan di sekitar mereka tidak berhenti. Luan melihat tatapan bingung Hanya dan tidak menanyakan apapun. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Dia segera melihat Wei Tau ditekan di kejauhan. Dia menoleh ke arah Hanya dan berkata, Kakak senior Han, sembunyi dulu. Aku akan pergi menyelamatkannya. Suara Luan terdengar lagi, dan tubuh Hanya akhirnya gemetar saat dia sadar kembali. Meskipun ada banyak hal yang ingin dia katakan kepada Luan, dia tahu sekarang bukanlah waktunya. Namun, dia masih bertanya dengan cemas, mereka semua adalah guru surgawi tingkat 4, dan bahkan mungkin ada guru surgawi tingkat 5. Kamu. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Suara Luan dalam dan terdengar sangat meyakinkan. Hanya, yang masih khawatir, tidak ragu lagi. Dia selalu memilih untuk mempercayai Luan tanpa syarat. Dia segera menganggup dan bersembunyi di sudut. Melihat ini, Luan merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia menutupi Hanya dengan lapisan es dan pada saat yang sama, melepaskan bola api. Dia berkata, Kakak senior Han, apapun yang terjadi, kamu tidak perlu bergerak. Jangan mendekati api, atau kamu akan mati. Tubuh Hanya gemetar saat mendengar ini. Dia segera menganggup dan berkata, saya mengerti. Luan merasa lega saat mendengar ini. Dia segera bergerak dan menuju ke arah Wei Tao. Wei Tao secara alami melihat Luan muncul. Kemunculan Luan dan penyelamatan Hanya membuatnya gembira. Terlebih lagi, dari kekuatan Luan, dia setidaknya adalah seorang guru surgawi tingkat 4. Ada harapan. Namun, ketika Luan tiba-tiba menghilang dari pandangannya, dia menyadari bahwa dia mungkin salah menilai kekuatan Luan. Ledakan. Saat api muncul, Luan tidak menahan diri sama sekali. Api suci 9 surga menyapu langit dan langsung menelan 6 guru surgawi tingkat 4 yang menekan Wei Tao. Setelah apinya hilang, semuanya lenyap. Wei Tao merasakan penindasan tiba-tiba menghilang. Tertegun, dia dengan cepat melepaskan pertahanannya dan melihat sekeliling, tapi yang dia lihat hanyalah Luan turun dari langit. Penatua Wei, kamu baik-baik saja. Luan bertanya pada Wei Tao. Saya baik-baik saja. Wei Tao memandang Luan, yang mendarat di depannya. Suaranya bergetar ketika dia menunjuk ke arah Luan dan bertanya, kekuatanmu. Aku, Luan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia disela oleh suara gemuruh dari jauh. Luan, bocah nakal, kamu benar-benar berani muncul di sini. Dong Lu Jiang meraum marah, suaranya langsung menyebar jauh dan luas, bahkan mencapai setengah dari kota air giok. Suara keras itu segera menyela kata-kata Luan, menyebabkan Luan dan Wei Tao menoleh. Melihat Dong Lu Jiang yang berdiri di atap, mata Luan menyipit. Dia berbalik dan berkata kepada Dong Lu Jiang dengan suara yang dalam, Aku bertanya-tanya siapa yang begitu tidak tahu malu. Jadi itu kamu. Anda, wajah Dong Lu Jiang menjadi pucat. Bocah ini tidak bersikap baik padanya ketika mereka berada di puncak batin. Sekarang dia masih seperti ini, dia sangat marah. Dia berkata dengan keras, Nak, ini bukan puncak batin. Tidak ada yang bisa melindungimu. Selain itu, Anda adalah musuh publik Gunung Surgawi Daceng Saya. Anda membunuh Master Sekte dan menyebabkan kehancuran Gunung Surgawi. Kejahatan keji Anda tidak bisa dimaafkan. Lihat apakah aku tidak membunuhmu untuk membalas dendam. Setelah itu, Dong Lu Jiang meraum dan melesat keluar dari atap. Kekuatannya begitu besar hingga rumah di bawah kakinya langsung meledak. Melihat pihak lain tiba-tiba bergerak, Luan tidak takut dan langsung tergerak untuk menemuinya. Dong Lu Jiang baru saja melihat serangan Luan dan mengetahui bahwa dia sekarang adalah guru surgawi tingkat 5. Namun, apapun yang terjadi, dia harus membunuh bocah ini. Cahaya kemasan melintas di tangan Dong Lu Jiang, dan tombak panjang segera muncul di tangannya. Tombak panjang ini adalah senjata kelas 4 dan sangat kuat. Dong Lu Jiang meraum dan menusuk dengan tombak panjang. Segera, cahaya kemasan yang sangat menyilaukan langsung menuju ke Luan. Luan mengerutkan kening saat melihat ini. Jika itu dia, dia bisa dengan mudah menghindari cahaya kemasan ini. Namun, cahaya kemasan ini juga ditujukan ke Wei Tao di kejauhan. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Oleh karena itu, cahaya dingin muncul di tangannya. Tiba-tiba, lapisan es besar muncul di depannya dan menusuk secara diagonal ke tanah. Bang! Cahaya kemasan yang besar menabrak lapisan es tetapi tidak dapat merusaknya sama sekali. Sebaliknya, ia terpaksa terbang ke langit oleh lapisan es dan akhirnya menghilang. Melihat ini, Dong Lu Jiang jelas tercengang. Ini adalah serangan kekuatan penuhnya, tapi tidak menembus lapisan es. Baru pada saat itulah dia teringat bahwa Luan pernah menjadi juara turnamen delapan negara. Saat itu, Luan telah menunjukkan metode yang menakutkan. Tubuh Dong Lu Jiang gemetar, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan meraum ke arah Luan. Bocah, jangan mengira kamu adalah lawanku hanya karena kekuatanmu meningkat. Dong Lu Jiang berteriak, hari ini, saya akan memberi tahu anda perbedaan antara seorang penatua dan seorang murid. Setelah mengatakan ini, tombak panjang di tangan Dong Lu Jiang bersinar terang dan bergegas menuju Luan lagi. Namun, cahaya kemasan ini jelas berbeda dari sebelumnya. Cahaya kemasan ini berwarna kuning dan mengandung kekuatan penekan yang kuat. Segera, Luan merasa seperti sedang membawa kuali emas besar, dan semua gerakannya menjadi lamban. Setidaknya itu adalah teknik surga kelas 5, atau bahkan teknik surga kelas 6. Luan mengerutkan kening. Sebagai tetua puncak batin, tidak mengherankan jika Dong Lu Jiang memiliki teknik surga yang kuat. Teknik surga ini seharusnya menjadi semacam penghalang. Jika dia ingin melarikan diri dari cahaya kemasan, sepertinya dia harus membunuh Dong Lu Jiang. Namun, ini bukanlah tugas yang sulit bagi Luan saat ini. Melihat Dong Lu Jiang mengayunkan tombak panjangnya ke arahnya, Luan berdiri diam. Cahaya dingin muncul di tangannya, dan dua belati muncul di tangannya. Hati-hati dengan tombakku, Dong Lu Jiang berteriak, gunung bor sembilan naga. Suara mendesing. Bayangan tombak tiba-tiba menjadi ilusi, dan menjadi tidak dapat diprediksi ketika jaraknya kurang dari 10 kaki dari Luan. Sembilan bayangan tombak tampak kokoh saat menembus tubuh Luan. Namun, Luan masih berdiri diam saat dia melihat sembilan kepala tombak tiba di depannya. Luan mengangkat tangan kirinya, dan cahaya dingin menyala. Dengan suara, ding, semua bayangan tombak menghilang. Tombak panjang itu terlempar ke samping. Dong Lu Jiang jelas tercengang. Bayangan tombak ini tidak mudah ditemukan. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Bagaimana Luan menemukannya begitu cepat? Bagaimana anak nakal ini seberuntung itu? Biasa saja, kata Luan ringan. Tubuh Dong Lu Jiang gemetar saat dia berteriak, beraninya kamu. Dong Lu Jiang mengayunkan tombak panjangnya lagi, menampilkan semua keterampilan surga kelas 4 dan 5 yang telah dia pelajari di Sky Mountain. Kemarahan dan keseriusannya membuahkan hasil. Di bawah serangan kuat itu, Luan akhirnya meninggalkan tempat asalnya. Dia terus menghindari reruntuhan dan di udara. Tapi itu saja. Lebih dari 10 keterampilan surga yang kuat digunakan berturut-turut, tetapi itu tidak melukai Luan sama sekali. Sebaliknya, roda takdir Dong Lu Jiang telah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Dia tidak mengerti mengapa Luan masih bisa bereaksi begitu cepat di bawah tekanan roda takdirnya dan menghindari serangannya satu per satu. Kamu lelah, Luan mendarat di tanah lagi. Melihat Dong Lu Jiang yang tidak jauh dari sana, dia berkata dengan ringan, Sebenarnya, aku tidak punya dendam padamu. Hari itu ketika kamu mengantarku ke tebing refleksi, itu adalah berkah tersembunyi. Tapi malam ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh Dong Lu Jiang bergetar, terengah-engah, dia mengertakkan gigi dan perlahan-lahan menghilangkan cahaya kemasan di sekelilingnya. Roda nasibnya tidak dapat lagi mendukung penggunaan keterampilan rahasianya. Dia menatap Luan. Katakan padaku, selain kamu, siapa lagi yang ingin menyakiti kakak senior Han dan Penatua Wei? Luan berkata dengan ringan, jika kamu memberitahuku segalanya, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Anda, Dong Lu Jiang sangat marah. Dia memandang Luan dan mengertakkan gigi. Namun, betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Luan. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, jika aku menceritakan semuanya padamu, apakah kamu benar-benar akan mengampuni nyawaku? Ya, kata Luan ringan, tapi kamu harus memberitahuku semuanya secara detail. Tidak ada yang lolos. Dong Lu Jiang mengertakkan gigi dan berkata, selain orang-orang di sini, ada juga pemimpin puncak dari puncak api yang mengamuk. Dia memiliki sekelompok orang yang telah mencari mereka berdua. Selain dia, semua orang punya kiri. Tidak ada orang lain. Luan mencatat hal ini dan bertanya lagi, izinkan saya menanyakan satu hal lagi. Di mana Beben Fei, Wakil Ketua Sekte Gunung Langit? Beben Fei, Dong Lu Jiang mencibir dan berkata, dia menghilang tidak lama setelah kejadian di Gunung Langit. Dia sudah lama menghilang. Dia masih Wakil Master Sekte. Dia benar-benar pengecut. Luan berpikir keras. Saat ini, Dong Lu Jiang memandang Luan dan berkata dengan keras, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Luan tercengang. Dia menatap Dong Lu Jiang dan berkata, aku akan mengampuni hidupmu. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Setelah mengatakan itu, sosok Luan melintas dan dia muncul di depan Dong Lu Jiang dalam sekejap. Dong Lu Jiang terkejut. Dia mengangkat tombaknya dan berteriak, wah, kamu menarik kembali kata-katamu. Namun, Luan mengabaikannya. Setelah menghindari serangannya, dia menamparkan Dantian Dong Lu Jiang. Udara dingin melonjak dan langsung memenuhi Dantian Dong Lu Jiang. Di bawah suhu yang mengerikan, Dantian Dong Lu Jiang membeku dan kemudian runtuh. Dengan Dantian Dong Lu Jiang yang hancur sedemikian rupa dan meridiannya dipenuhi udara dingin, dia tidak akan pernah bisa menjadi guru surgawi lagi. Dong Lu Jiang, yang merasakan kekuatan mengalir seperti sungai, sangat marah. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak, Luan, aku akan mengambil nyawamu. Dengan itu, Dong Lu Jiang mengangkat tombaknya dan menikam kepala Luan. Bang! Sebelum tombak itu tiba, Luan menendang dadanya. Dada Dong Lu Jiang langsung ambruk. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Organ-organnya hancur dan dia tidak bernapas lagi. Luan melihat mayat di kejauhan dan berkata dengan dingin, kamu ingin membunuhku. Jangan salahkan aku! 836 Dong Lu Jiang's death made the surroundings quiet down. Ever Yone look at Dong Lu Jiang's course, including the people who had followed him. They were in disbelief. Luan, who had killed Dong Lu Jiang, stood quietly in the ruins. His brows gradually relaxed. It was a habit of his to not let off anyone who posed at red. However, he had only wanted to destroy the other parties Dantian. That was all. The others stood right when they saw Dong Lu Jiang die. They looked at each other and saw disbelief in each other's eyes. They could not believe that a disciple of the Daceng Sky Mountain could grow to such and extend in less than two years. The skin of improvement was simply unimaginable. Awalnya, ini adalah kekuatan yang bisa digunakan oleh Daceng Sky Mountain. Namun, mereka tidak mengira itu adalah senjata tajam yang bisa membunuh mereka. Tidak ada yang ragu-ragu lagi. Mereka berbalik dan lari, termasuk si Jin. Namun, Luan tidak membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Dia telah menggunakan sembilan matahari terik untuk mencatat lokasi semua orang. Sangat mudah baginya untuk membunuh orang-orang ini satu persatu. Suara mendesing. Sosoknya langsung menghilang. Luan segera menyusul orang-orang yang ingin melarikan diri. Orang-orang ini hanyalah master surga tingkat 4. Di matanya, itu terlalu lambat. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 orang, termasuk si Jin, tewas. Luan tidak mengenal si Jin. Dia berpikir bahwa dia hanyalah seorang guru surga biasa. Si Jin terbunuh bahkan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun di depan Luan. Pada titik ini, garis keturunan si candau terputus sepenuhnya. Bang! Setelah membunuh semua orang, Luan kembali ke sisi Hanya. Wei Tao sudah ada di sana. Melihat mereka berdua, Luan ingin mengatakan banyak hal. Namun, tempat ini telah menjadi reruntuhan. Itu bukan tempat yang baik untuk berbicara. Terlebih lagi, keluarga Wei harus terus menyelamatkan orang-orang dari reruntuhan setelah insiden besar tersebut. Setelah memikirkannya, Luan berkata, kalian silakan saja. Aku akan mencari kalian besok. Hanya memandang Luan. Meskipun banyak hal yang ingin dia katakan kepada Luan, masalah keluarga lebih penting. Dia memandang Wei Tao. Wei Tao menganggup dan berkata, kamu harus datang besok. Jangan kehilangan kontak denganku lagi. Luan menganggup, berbalik, dan meninggalkan reruntuhan. Menghilang di malam hari, hanya menyisakan Wei Tao dan Han Ya yang berdiri di tempat mereka berada. Lama setelah sosok Luan menghilang, mereka berdua kembali sadar. Mereka saling memandang dan menghela nafas. Aku tidak menyangka Luan menjadi begitu kuat. Aku malu. Wei Tao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Kita harus menyelamatkan orang terlebih dahulu. Ya. Pagi selanjutnya. Setelah kekacauan tadi malam, jumlah rakyat jelata yang meninggal di kota Lushui telah mencapai lebih dari seribu. Dan ini dengan syarat kediaman Klan Wei cukup besar. Kalau tidak, jika pertempuran menyebar keluar, lebih banyak orang akan tewas. Dalam pertempuran para guru surgawi, rakyat jelatalah yang selalu menderita. Ini juga merupakan tragedi rakyat jelata. Klan Wei tidak sengaja menyembunyikan berita ini. Setelah mendapatkan persetujuan dari penguasa kota, mereka mengungkapkan penyebab masalah ini kepada publik dan juga melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi kepada semua keluarga yang terluka. Meskipun orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, namun Klan Wei hanya dapat melakukan beberapa hal sesuai kekuatan mereka. Sedangkan untuk kediaman Tuan Kota, kelompok Donglujiang selalu menjadi masalah besar bagi negara bagian Yue Agung. Sekarang mereka semua terbunuh, itu sebenarnya merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga kerajaan. Adapun kematian beberapa rakyat jelata, itu bukanlah masalah besar sama sekali. Sebaliknya, itu akan memberikan banyak hadiah kepada kediaman Tuan Kota dan Klan Wei. Beginilah cara dunia bekerja. Pagi harinya, Luan tiba di luar kediaman Klan Wei. Namun, Luan tidak datang sendiri. Di sampingnya, ada juga Yao yang tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Pasangan yang sangat serasi, mengenakan jubah putih, di bawah sinar matahari, mereka tampak seperti pasangan abadi. Orang-orang di sekitar merasa iri pada mereka. Jika itu terjadi di masa lalu, Luan mungkin akan membiarkan Yao mengenakan kerudung untuk menghindari banyak masalah. Tapi sekarang, kekuatan Luan sudah cukup untuk melindunginya, belum lagi kekuatan Yao sendiri. Jadi, Luan tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Luan melihat pemandangan di depannya. Setelah pertempuran tadi malam, kediaman Klan Wei pada dasarnya hancur total dan hanya bisa dibangun kembali. Dia membubarkan sembilan matahari yang terik dan segera menemukan lokasi Wei Tao dan Hanya. Jelas sekali, keduanya sibuk di sini sepanjang malam tanpa istirahat. Ayo pergi dan melihat, Luan berkata pada Yao. Dan Yao mengangguk. Keduanya bergerak maju dengan cepat dan segera sampai di lokasi Wei Tao dan Hanya. Luan berhenti tiga kaki dari mereka berdua dan berkata, Elder Wei, Senior Apprentice Sister Han. Keduanya terkejut dan segera melihat ke samping. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Luan, mereka tiba-tiba merasa lega. Mereka ingin tertawa tetapi tidak bisa. Lalu, Wei Tao berkata, kamu di sini. Kemudian, Wei Tao menatap Yao dan terkejut dengan penampilan Yao. Dia bertanya dengan bingung, ini. Namanya Yao, Yao seperti di kejauhan. Luan menjawab, lalu menatap Yao dan berkata, ini Wei Tao, ini Hanya, mereka adalah temanku. Yao memandang keduanya dan dengan lembut berkata, senang bertemu denganmu. Ketika Wei Tao dan Hanya mendengar suara Yao, seolah-olah mereka merasakan gelombang energi yang membangkitkan vitalitas mereka yang melonjak di dalam tubuh mereka, menghilangkan kesedihan dan kesuraman di hati mereka. Wanita ini tidak sederhana. Terutama Hanya, intuisi seorang wanita adalah yang paling akurat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, penampilan dan temperamen wanita ini berada di atas dirinya. Dia tidak bisa membandingkan sama sekali. Terutama temperamennya, itu adalah simbol kebangsawanan bawaan. Kebangsawanan ini benar-benar berbeda dari apa yang disebut status. Nona Yao, Wei Tao dan Hanya juga menyapa Yao dan membungkuk. Apakah kamu sudah selesai membereskan di sini? Bagaimana situasinya? Luan bertanya. Saat Luan bertanya, ekspresi Wei Tao berubah menjadi jelek. Dia mengepalkan tangannya, mengatupkan giginya, dan berkata, Keluargaku, semuanya mati. Saat Luan mendengar ini, tubuhnya bergetar. Maaf, akan lebih baik jika aku datang lebih awal. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya baru saja tiba di kota Airgeo ketika saya mengetahui ada sesuatu yang terjadi di sini. Itu bukan salahmu, ini ketidakmampuanku sendiri. Mata Wei Tao memerah, seluruh otot di tubuhnya bergerak-gerak. Jika saya adalah guru surgawi tingkat lima, ini tidak akan terjadi. Ketika Luan mendengar ini, dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia juga pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan pada saat ini, kata-kata penghiburan apapun tidak akan berguna. Dalam tujuh hari, Wei Tao menguburkan seluruh anggota keluarganya dan mengurus pemakamannya. Selama beberapa hari ini, Luan tidak pergi, dan Han-ya lah yang menemaninya sepanjang waktu. Tujuh hari kemudian, Wei Tao dan Han-ya akhirnya bertemu dengan Luan sekali lagi. Kali berikutnya mereka bertemu adalah di sebuah penginapan, tempat Luan dan Yao menginap selama beberapa hari terakhir. Setelah mengetahui bahwa Wei Tao dan Han-ya ada di sini, Luan mengundang mereka ke kamarnya. Dan Yao. Mereka berempat duduk, dan Luan menyadari bahwa ekspresi Wei Tao telah sedikit meredah dalam tujuh hari ini. Dia bertanya, Elder Wei, apa rencanamu untuk masa depan? Karena Gunung Surgawi pencapaian besar telah dihancurkan, jangan panggil aku penatua lagi. Suara Wei Tao sedikit serak, mungkin karena dia menangis selama beberapa hari terakhir. Dia berkata, kamu lebih kuat dariku, jadi jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku kakak. Saudara Wei, Luan menganggup dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Rumahku hilang, dan aku tidak punya alasan untuk tinggal di kota air giok. Wei Tao memandang Luan dan tersenyum muram. Dia berkata, Han-ya adalah satu-satunya orang yang aku sayangi. Dulu, dia selalu ingin berkeliling dunia. Aku ingin pergi bersamanya, semakin jauh semakin baik. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Han-ya dan bertanya, kakak senior akan pergi. N. Han-ya tersenyum, tapi senyumnya dipenuhi kelelahan. Namun, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, di mana saja kamu selama dua tahun terakhir. Kota Danau Ungu. Luan tidak menyembunyikannya dan berkata, jika kamu ingin pergi, aku bisa mengantarmu ke sana. Namun. Namun apa? Tanya Han-ya. Namun, tempat itu sedang terjadi perang. Luan tersenyum malu sambil menggaruk kepalanya. Ini adalah perang, dan saya khawatir ini akan berlangsung lama. Bagaimanapun, jika Anda tidak meninggalkan kota Danau Ungu, Anda tidak akan berada dalam bahaya. Saya punya banyak teman di sana. Perang. Wei Tao dan Han-ya saling bertukar pandang. Negara kota langit baru saja mengalami baptisan perang. Mereka tahu betapa berbahayanya hal itu lebih dari siapapun, dan mereka sudah cukup menderita. Dalam pasukan pemberontak dan perang kali ini, keluarga mereka telah hancur. Mereka tidak ingin melihat perang lagi. Kami tidak akan pergi. Wei Tao memandang Luan dan berkata, meskipun aku ingin membantumu, kami tidak ingin melihat perang lagi. Han-ya dan aku akan pergi ke pantai dulu. Kita akan berjalan menyusuri laut ke arah barat dan mengelilingi delapan benua kuno. Meskipun delapan benua kuno sangat besar, kami ingin melangkah sejauh yang kami bisa. Luan bingung. Dia berbalik untuk melihat Han-ya. Han-ya memandang Luan. Meskipun dia tidak ingin berpisah dengannya, dia tetap mengangguk. Faktanya, Han-ya sangat menyukai Luan. Dia dulu berpikir jika dia tidak jatuh cinta pada Wei Tao terlebih dahulu, dia akan jatuh cinta pada Luan. Namun, cinta adalah cinta. Dia telah menerima Wei Tao, dan itu tidak akan pernah berubah. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Luan bukan lagi seseorang dari dunia yang sama dengan mereka. Ini adalah jarak terjauh yang bisa mereka tempuh, sementara jalan Luan masih sangat jauh. Namun, aku punya permintaan, kata Han-ya lembut. Luan bingung. Dia berkata, senior, tolong katakan. Setelah kita berpisah kali ini, kita tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Han-ya memandang Luan dan berkata dengan lembut, karena kecelakaan itu, kami tidak dapat mengadakan reuni yang baik. Saya harap Anda dapat membawa kami ke kota Laut Selatan. 837 Luan awalnya tidak mau setuju, karena tujuan perjalanan ini hanya untuk menemukan mereka berdua dan memastikan mereka baik-baik saja. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia tidak ingin menunda kultifasinya. Namun, Han-ya dan Wei Tao baru saja mengalami hal seperti itu, jadi Luan tidak bisa menolak. Apalagi mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara sebelum berpisah. Hanya setengah bulan telah berlalu sejak batas waktu tiga bulan, jadi Luan menganggup dan setuju. Mereka berempat menyewa gerbong besar dan menuju kota Nanhai di selatan. Dari kota Airgyo ke kota Nanhai, akan memakan waktu sekitar setengah bulan jika mereka melaju dengan kecepatan penuh. Jika mereka berhenti dan berjalan, mungkin akan memakan waktu hampir sebulan. Untung ada kusir, jadi tidak perlu terburu-buru. Mereka berempat duduk di gerbong yang luas. Setelah tujuh hari relaksasi, meskipun emosi Wei Tao tidak seperti sebelumnya, dia tetaplah seorang pria yang telah melihat banyak badai, jadi waktu untuk menyesuaikan diri jauh lebih cepat. Setelah mereka berempat berjalan selama tiga hari, Wei Tao sudah dapat berbicara dengan normal, dan kadang-kadang menunjukkan sedikit senyuman. Mereka berempat mengobrol di jalan. Wei Tao dan Hanya sangat penasaran dengan Yao, tapi Luan tidak mengungkapkan identitas Yao. Sengoku selalu bersikap rendah hati, dan tidak ingin dunia luar mengetahui keberadaannya. Wei Tao dan Hanya tidak bertanya banyak, melainkan memberitahu Luan tentang apa yang terjadi di Gunung Langit Pencapaian Besar. Yao belum pernah mendengar pengalaman Luan selama periode ini, jadi dia sangat asyik mendengarkan. Wei Tao dan Hanya tahu bahwa meskipun mereka berdua mengenakan pakaian yang sama, mereka tidak sedang menjalin hubungan. Namun, jelas sekali gadis ini menyukai Luan dan ingin menjadi pencari jodoh, jadi dia memberitahu Yao banyak hal tentang Luan. Gunung Langit Pencapaian Besar kami memiliki lima puncak terluar. Luan memasuki puncak air giyok, dan ketika dia pertama kali masuk, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat satu. Hanya berkata sambil tersenyum, saat itu, dia tidak tahu jalan, dan penampilannya yang konyol jauh lebih manis dari sekarang. Luan menggaruk kepalanya dengan canggung. Namun, pertumbuhan Luan terlalu cepat, begitu cepat sehingga kami tidak dapat mempercayainya. Wei Tao menghela nafas dan berkata, ketika dia berada di Jade Water Peak, dia menjadi murid Chen Wuyong. Chen Wuyong adalah orang malas yang tidak pernah mengajar murid, dan murid-muridnya sangat berantakan. Dalam lingkungan seperti itu, Luan tumbuh dengan cepat. Kemudian, Luan menemaniku ke kota perbatasan tengah dan menyelamatkanku dengan nyawanya. Hanya menatap Luan, dan berkata dengan suara lembut. Setelah itu akan terjadi perang delapan negara, kan? Wei Tao berkata, Luan bergabung dengan kompetisi delapan negara kurang dari setahun setelah dia memasuki puncak dalam. Dikatakan bahwa Luan tidak ingin berpartisipasi sama sekali. Pada akhirnya, dia mengambil tempat orang lain dan memenangkan kompetisi. Saat itu, Luan sangat mengesankan. Tapi pada akhirnya... Wei Tao mengangkat bahu dan berkata sambil menghela nafas, Sebenarnya, terkadang aku bertanya-tanya apakah Han Ya dan aku adalah pendosa di Gunung Langit Daceng? Jika kami tidak melanggar perintah Anda dan bersikeras untuk mengambil tindakan selama kompetisi delapan negara, kami tidak akan mendapat banyak masalah. Gunung Langit Daceng tidak akan binasa, Kerajaan Tian Cheng tidak akan binasa, dan Anda tidak akan pergi. Kami akan hidup dengan baik di Daceng Sky Mountain. Setelah mendengar kata-kata Wei Tao, Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Biarkan yang lalu berlalu. Jangan pikirkan itu lagi. Wei Tao menganggup dan menghela nafas lagi. Yao, yang duduk di sebelah Luan, memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia bertanya pada Luan, Apakah kita pertama kali bertemu saat kamu meninggalkan Daceng Sky Mountain? Iya. Luan menganggup dan berkata, Saat itu, saya pergi dari kota perbatasan tengah ke kota Air Giok, lalu ke kota Laut Selatan. Kami kebetulan menaiki kapal yang sama. Mengirimkan, Wei Tao dan Han ya tercengang dan bertanya, Kapal apa? Luan memandang mereka berdua dan menjelaskan, Ada sebuah kapal di kota Laut Selatan yang berangkat untuk jalan-jalan. Dibutuhkan tujuh hari untuk pergi dan tujuh hari untuk kembali, yang berarti setengah bulan. Namun laut tidak tenang dan terdapat bajak laut. Ada juga banyak binatang aneh di pulau itu, tapi mereka tidak terlalu kuat. Bagi Luan saat ini, binatang aneh tahap 3 dan tahap 4 memang sangat lemah. Namun, bagi Luan pada saat itu, binatang aneh ini sudah sangat kuat. Setelah mendengar ada bahaya, Wei Tao dan Han ya agak kecewa. Sekarang, mereka tidak ingin terlibat dalam bahaya apapun. Apalagi mereka telah mendengar berbagai macam rumor tentang laut. Laut selalu menjadi kawasan terlarang bagi manusia, apalagi laut jauh. Bahkan guru surgawi yang kuat pun tidak berani menyelami lebih dalam. Namun, meski Wei Tao dan Han ya agak takut, Yao menantikannya. Selama hari-harinya di Sengoku, hal paling membahagiakan yang paling dia lakukan adalah mengingat waktu yang dia habiskan bersama Luan di South Sea City. Berbagai pertemuan keduanya menjadi hal termanis baginya. Kereta terus melaju ke selatan dan menemukan penginapan untuk beristirahat di malam hari. Sepanjang perjalanan, mereka bisa melihat dampak perang di setiap kota, namun tingkat kehancurannya berbeda-beda. Karena pengemudi kereta sangat terampil, mereka berempat bergerak maju dengan sangat cepat. Setelah sekitar 10 hari, mereka tiba di kota yang pernah dikunjungi Luan dan Yao sebelumnya, Hu Tie Cheng. Luan tidak melupakan apa yang terjadi di kota ini. Saat itu, dia ingin mengirim Yao Yao kembali ke Sengoku dan melewati kota ini. Dia kebetulan mengikuti kompetisi seni bela diri dan bertemu dengan seorang wanita bernama Zhang Rui. Bersama-sama, mereka mengantar barang ke ibu kota. Namun, ketika mereka dikirim ke ibu kota, mereka menyinggung seorang pejabat tinggi. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Namun, sekarang dinasti telah berubah, seharusnya tidak ada masalah apapun. Luan dan Zhang Rui hanyalah teman biasa. Dia hanya dengan santai bertanya kepada pelayan saat mereka sedang makan di penginapan. Pelayan berkata bahwa keluarga Zhang sudah lama pindah dan tidak tahu kemana mereka pergi. Luan tidak bertanya lebih jauh. Setelah meninggalkan Hu Tie Cheng, sekitar lima hari kemudian, rombongan akhirnya sampai di South Sea City. Ini adalah pertama kalinya Wei Tao dan Han ia datang ke kota laut selatan, dan juga pertama kalinya mereka melihat laut. Keduanya berdiri di dermaga tepi pantai dan memandang kekejauhan, menarik napas dalam-dalam menyambut angin laut. Bagi mereka yang belum pernah melihat laut, betapapun mereka membayangkannya, itu masih jauh dari bisa melihatnya sendiri, kata Wei Tao sambil menghela nafas. Lautnya sungguh spektakuler. Tidak heran begitu banyak guru surgawi yang kuat dalam catatan ingin menaklukkan laut. Saya mendengar bahwa laut jauh lebih besar daripada delapan benua kuno. Ada terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui, kata Han ia lembut. Namun, Lu An, yang baru saja pergi ke laut dalam waktu singkat, lebih kagum. Dia telah merasakan kekuatan laut. Dia pernah diseret ke laut oleh makhluk laut berukuran besar dan harus mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Kakak Wei, Kakak Senior, apakah kalian berdua akan tinggal di kota laut selatan? Lu An memandang keduanya dan bertanya. Tidak. Wei Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan tinggal di kota laut selatan selama beberapa hari, lalu kita akan menuju ke barat. Pepergian melalui laut selalu menjadi kehidupan yang kami berdua ingin jalani. Lu An menganggup dan berkata, oke. Selama beberapa hari berikutnya, Lu An menemani keduanya bermain di South Sea City. Selama ini, Lu An juga bertanya kepada penduduk setempat tentang rumah Liu. Kakak laki-lakinya, Liu Hongchang, yang dia temui di Blue Water Peak, tinggal di sini. Namun, dia mendengar dari orang lain bahwa rumah Liu telah pindah sebelum perang dimulai, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Setelah bermain beberapa hari, mereka masih harus berpisah. Pada pagi hari-hari keempat, Lu An dan Yao, Wei Tao, dan Han Ya berdiri di tepi laut. Wei Tao dan Han Ya sedang memimpin kuda mereka. Mereka sudah menyiapkan barang-barang mereka dan siap berangkat. Lu An, kami selalu ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengingat kami. Wei Tao memandang Lu An dan berkata dengan serius, jika bukan karena kamu, kami akan mati malam itu. Anda telah menyelamatkan kami setiap saat. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Lu An terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kami berteman. Kamu tidak harus bersikap sopan. Han Ya memandang Lu An dan menggigit bibirnya. Kami tidak tahu kemana kami akan pergi setelah pergi kali ini. Saya khawatir kami tidak akan pernah bertemu lagi. Satu-satunya hal yang membuatku enggan berpisah adalah kamu. Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Dengan itu, Han Ya melirik ke arah Yao dan berkata kepada Lu An, dengan kecantikan di sisimu, kamu harus menghargainya. Jangan selalu memikirkan tentang kultivasi. Kamu tidak muda lagi. Ini saatnya memikirkan tentang pernikahan. Lu An tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, aku tahu. Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir. Melihat penampilan Lu An yang asal-asalan, Han Ya hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah bergaul dengan Yao selama beberapa hari, dia merasa tidak ada gadis sebaik Yao di dunia ini. Apapun aspeknya, bahkan dia mengakui bahwa dirinya jauh lebih rendah. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Wei Tao menarik nafas dalam-dalam. Dia memandang Lu An dan berkata, Lu An, meskipun dunia ini besar, saya yakin kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Saya berharap pada pertemuan berikutnya, Anda sudah menjadi ahli yang terkenal di dunia. Mendengar ini, Lu An mengangkat tangannya dan berkata kepada mereka berdua, Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati di jalan. Di tepi tanah, Lu An memperhatikan keduanya menaiki kudanya dan menghilang dari pandangannya. Dalam perjalanan, Han Ya terus melihat kembali ke arah Lu An, tapi pada akhirnya, dia benar-benar menghilang. Lu An hanya menghela nafas lega ketika keduanya tidak terlihat lagi. Hubungannya dengan kakak senior Han memang sangat baik, dan dia memang mengkhawatirkan keselamatan Han Ya. Namun, Han Ya sudah pergi. Orang yang harus merawatnya bukanlah dia. Dia tidak akan terlalu memikirkannya. Dia menoleh ke arah Yao dan berkata dengan lembut, ayo kembali. Yao dapat mengatur susunan teleportasi di mana saja dan berteleportasi kembali ke Gunung Riliang. Pada saat itu, dia juga bisa memanggil Yang Meiren dan menyuruhnya menjemputnya. Namun, setelah mendengar perkataan Lu An, Yao menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lu An, aku ingin pergi ke laut lagi. 838 Mendengar kata-kata Yao, Lu An terkejut. Masuk laut lagi. Lu An melihat kedermaga di kejauhan. Karena kota Nan Hai pada awalnya merupakan kota pelabuhan terbesar di bagian selatan negara Tian Cheng, maka hal ini mempunyai dampak yang sangat penting terhadap perekonomian seluruh bagian selatan negara Tian Cheng, sehingga negara bagian Yue besar tidak menimbulkan kerusakan apapun ketika mendudukinya. Kapal-kapal di dermaga tetap teratur seperti sebelumnya, bahkan lebih sering dari sebelumnya. Memang ada kapal, dan di kejauhan juga ada kapal mewah mirip dengan yang biasa digunakan Lu An untuk melaut. Namun, pikiran pertama Lu An adalah menolak, karena dua alasan. Pertama, hal itu akan menunda budidayanya, dan kedua, dia takut pada laut. Ya, Lu An memang takut dengan laut. Lagi pula, terakhir kali dia pergi ke laut, bahkan sampai sekarang, Lu An masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Di lautan, cara yang bisa dia gunakan sangat sedikit, dan ada terlalu banyak makhluk kuat di lautan. Bahkan sekarang, dia merasa tidak bisa melawan mereka. Terutama terakhir kali dia bertemu dengan makhluk besar di laut, Api Suci Surga ke-9, yang selalu dia banggakan, hanya dapat membakar organ dalam makhluk itu dengan sangat lambat, yang benar-benar di luar dugaan Lu An. Lu An sedikit mengernyit, menarik napas ringan, menatap Yao dan berkata, itu terlalu berbahaya, jika terjadi sesuatu, itu tidak baik. Kami tidak akan pergi jauh ke laut, hanya beberapa hari di laut. Yao melihat Lu An tidak setuju, jadi dia mengambil langkah maju untuk lebih dekat dengan Lu An. Dia buru-buru berkata, lagi pula, kekuatan kita tidak seperti dulu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, setidaknya kita bisa terbang. Lu An mengerutkan kening saat mendengar ini. Memang benar, Yao bisa terbang sekarang. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi entah kenapa, Lu An sangat khawatir untuk melaut. Dia masih ingat ketika dia berada di dekat dermaga, dia telah menyelam ke dalam air, tetapi ketika para pelaut di laut terus melambai dan memanggilnya kembali, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah pergi jauh. Saat itu, ketika dia menoleh ke belakang, hanya ada kegelapan tak berujung di belakangnya, dan dia bahkan mendengar semacam suara memanggilnya dari laut. Hal-hal ini masih segar dalam ingatan Lu An. Datang ke kota Nanhai lagi, seolah-olah semuanya baru terjadi kemarin. Justru karena inilah Lu An memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Namun, meski dia takut, dia juga sangat penasaran dengan apa yang memanggilnya di lautan. Dia percaya itu bukan kesalahan persepsinya, dia sangat ingin memasuki lautan untuk mencoba lagi, jika tidak ada bahaya bagi hidupnya. Sama seperti terakhir kali, kita akan melaut selama setengah bulan. Melihat ke arah Lu An dari jauh, wajah cantiknya dipenuhi dengan antisipasi saat dia berkata, Setelah kembali ke kota Laut Selatan, aku akan segera mendirikan gerbang dunia surgawi dan kembali. Mendengar kata-kata Yao, Lu An meliriknya dan mengerutkan kening. Setelah merenung cukup lama, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, tapi kamu harus mendengarkanku saat kamu berada di laut. Kapan aku tidak mendengarkanmu? Yao tiba-tiba tertawa bahagia. Dia menarik lengan baju Lu An dan berkata, kapal di sana akan segera berangkat. Ayo cepat naik. Sejak mereka memutuskan untuk melaut, Lu An tidak ragu-ragu lagi. Bersama Yao, mereka tiba di kapal mewah dan meminta dua kamar terbaik. Mengenai Lu An dan Yao tidak tinggal sekamar, staff kapal sangat terkejut. Benar saja, mereka tidak perlu menunggu lama. Menjelang tengah hari, kapal berlayar dan berangkat menuju laut. Tingkat kemewahan kapal ini pun tak kalah dengan kapal sebelumnya. Ada banyak orang kaya di dalamnya, seolah-olah perang tidak ada hubungannya dengan mereka. Lu An tidak meminta pelayan apapun, dia duduk bersila di kamarnya dan berkultivasi. Yao juga duduk di kamar Lu An. Meskipun dia tidak bisa mengganggu kultivasi Lu An, dia masih sangat senang berada satu ruangan dengan Lu An. Lu An berkultivasi, dia juga berkultivasi. Keduanya benar-benar berbeda dari tamu lainnya, mereka tidak bermain-main di kapal. Hingga jamuan makan malam, Lu An akhirnya membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Saat ini, Yao juga merasakan Lu An berdiri, dia juga berdiri. Ayo kita cari makan, kata Lu An. Yao mengangguk, setelah menunggu sepanjang hari, dia akhirnya bisa memiliki waktu berduaan dengan Lu An. Bersama Lu An, dia pergi ke restoran perjamuan untuk makan. Ada penampilan bagus di atas panggung, dan para tamu di Sky Room semuanya diberikan kursi terbaik. Yang lain melihat kedua orang di meja dan tidak bisa menahan tatapan penasaran. Saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba muncul di samping Lu An. Jelas terlihat keterkejutan dalam suaranya saat dia berkata, Tuan Mudalu. Lu An terkejut saat mendengar ini. Saat dia menoleh untuk melihat, dia juga tercengang. Dia ingat wanita ini. Wanita ini tidak lain adalah Suli, pengawas kapal ketika dia datang ke South Sea City terakhir kali. Melihat Suli, Lu An mengerutkan kening. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Saat itu, setelah mendarat di pulau itu, dia menyinggung seorang playboy dari South Sea City karena Yao. Playboy itu berencana membunuhnya, dan wanita ini adalah salah satunya. Meskipun dia tahu bahwa wanita ini dipaksa oleh kekuasaan dan dia tidak membunuhnya, bukan berarti dia tidak peduli. Dia tidak hanya mengingatnya, tapi Yao juga mengingatnya. Melihat wanita ini, alis Yao sedikit berkerut. Ini benar-benar Anda, Tuan Mudalu, dan Nona Yao. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di South Sea City. Suli berkata dengan gembira. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan Suli, Lu An tidak merespon sama sekali. Dia bahkan berkata dengan dingin, jadi itu Supervisor Su. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda bisa bertahan. Itu benar, Lu An memang sangat penasaran. Hari itu, Bajak Laut Heavenfin menyerang, dan pulau itu penuh dengan ular. Bisa dikatakan hampir semua turis tersebut meninggal. Jika dia tidak salah ingat, wanita ini bukanlah guru surgawi. Bagaimana dia bisa bertahan? Ini, Suli menatap mata Lu An yang acuh tak acuh. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan pada mereka. Dia hanya bisa berkata dengan nada meminta maaf. Pada saat itu, sesuatu terjadi di pulau itu. Bajak Laut Iblis Surga segera melarikan diri, dan aku ditangkap oleh mereka. Kemudian, orang-orang mereka datang ke darat, dan aku melarikan diri sendirian. Alis Lu An semakin dalam. Itu bukan karena dia marah pada Suli, tapi karena wanita menawan seperti Suli ditangkap oleh Bajak Laut. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ketika dia memikirkan hal ini, Lu An tidak ingin mengejar masa lalu lagi. Dia berkata, Lalu mengapa kamu ada di kapal ini? Saya sekarang adalah pengawas kapal ini. Suli segera tersenyum dan berkata, Bukan hanya aku, Siao Tong juga ada di kapal ini. Siao Tong, Lu An terkejut. Tentu saja, dia ingat Siao Tong. Dia adalah pelayan wanita yang merawatnya saat dia pergi melaut. Semua bencana di laut diatasi oleh dia, Yao, dan Siao Tong. Namun, dia meninggalkan Siao Tong dalam perawatan keluarga Liu Hongchang. Dia mengira sejak keluarga Liu pergi, Siao Tong juga akan pergi, jadi dia tidak terus mencarinya. Kenapa dia ada di kapal ini? Suli melihat kebingungan Lu An dan dengan cepat menjelaskan, Siao Tong memang dirawat oleh keluarga Liu. Namun, setelah perang, karena Liu Hongchang adalah murid Mastery Sky Mountain, dia pergi bersama keluarganya karena dia takut akan hal itu. Orang lain akan menyelidikinya. Awalnya, dia ingin mengajak Siao Tong, tapi Siao Tong bersikeras untuk tetap tinggal. Dia tetap tinggal, menunggumu, Tuan Muda Lu. Lu An terkejut. Dia tidak menyangka Siao Tong akan melakukan itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, dia senang ada yang peduli padanya. Namun, Lu An merasa dia adalah orang berdosa jika dia menunda masa depannya karena dia. Melihat Lu An dalam keadaan linglung, Suli mengira Lu An hanya terkejut. Dia segera berkata, Tuan Muda Lu, jangan khawatir. Saya telah menjaga Siao Tong dengan baik. Dia bukan pelayan di kapal ini, tapi manajer nomor dua setelah saya. Tunggu di sini sebentar, aku akan menelponnya sekarang. Setelah mengatakan itu, Suli dengan cepat berbalik dan pergi, berlari ke arah luar. Lu An melihat sosok Suli yang pergi dan sedikit mengernyit. Tangannya yang memegang sumpit tidak bergerak, seolah seluruh tubuhnya membeku. Melihat Lu An dari jauh, dia berbeda dari Suli. Dia tahu apa yang dipikirkan Lu An. Meski begitu, dia tidak tahu harus berkata apa. Di saat seperti ini, apapun yang dia katakan akan salah. Ini karena dia dan Siao Tong adalah tipe orang yang sama. Benar saja, keduanya tak perlu menunggu lama. Tidak lama kemudian, Suli muncul lagi di jamuan makan. Di belakangnya, ada seorang wanita yang lembut dan cantik. Wajah wanita ini dipenuhi dengan urgensi dan antisipasi. Seolah-olah tidak ada yang lebih penting daripada apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Suli membawanya ke Lu An dan Yao, Siao Tong berdiri di depan Lu An. Tubuhnya benar-benar membeku, dan banyak orang memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka mengetahui status Suli dan Siao Tong di kapal ini. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa membuat kedua wanita ini berdiri di depannya? Saat semua orang penasaran, Siao Tong tiba-tiba berlutut. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara tercekat, Siao Tong menyapa Tuan Muda. 839. Namun, Siao Tong tidak berlutut. Ketika dia berlutut di tengah jalan, kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengangkatnya, memungkinkannya untuk berdiri tegak kembali. Yao Yao dan Suli terkejut. Meskipun Suli bukan seorang guru surgawi, dia tahu bahwa itu pasti perbuatan Lu An. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu adalah temanku, bukan pembantuku. Lu An memandang Siao Tong dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu tidak mungkin melupakan semua ini, bukan? Siao Tong terkejut. Matanya yang berkaca-kaca jelas terlihat terkejut. Memang benar, Lu An telah mengucapkan kata-kata seperti itu padanya berkali-kali. Itu juga karena perubahan Lu An dalam dirinya sehingga dia mampu melepaskan diri dari identitas pembantunya dan mencapai tahap ini. Namun, di dalam hatinya, Lu An selalu menjadi tuannya. Kalian berdua, jangan terus berdiri. Cepat duduk, Lu An menunjuk ke kursi kosong di meja besar dan berkata sambil tersenyum. Suli tahu ada banyak orang yang memperhatikan mereka. Dia juga tahu bahwa Lu An adalah orang yang sangat rendah hati, jadi dia membawa Xiao Tong dan duduk bersama. Dengan sangat cepat, para pelayan menyajikan lebih banyak makanan lesat, dan mereka berempat mulai mengobrol. Karena mereka sudah mengenal satu sama lain sebelumnya, meskipun mereka bertemu lagi, mereka dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Setelah mengobrol sebentar, ketika dia mendengar bahwa Lu An dan Yao baru saja tiba di kota Nanhai, Suli mau tidak mau berkata, karena kamu baru saja menaiki kapal, kamu pasti tidak tahu ke mana kita akan pergi, kan? Lu An terkejut saat mendengar itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini berbeda dari sebelumnya? Tentu saja berbeda. Suli berkata sambil tersenyum, rute sebelumnya dipenuhi bajak laut dan ular berbisa. Siapa yang berani mengambilnya? Bahkan industri kapal keluarga itu hancur total. Kini, keluarga itu telah membuka jalan baru. Dibutuhkan 20 hari untuk bola balik. Empat dari hari-hari itu akan dihabiskan di sebuah pulau yang sangat-sangat besar. Pulau itu merupakan pulau terbaru yang dikembangkan dalam dua tahun terakhir. Lu An sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia bertanya, jauh sekali dan sangat besar. Apakah akan ada masalah di pulau ini? Jangan khawatir, pasti tidak akan ada masalah kali ini. Suli tersenyum percaya diri dan berkata, pulau ini telah diperiksa dari awal sampai akhir. Tidak ada ular berbisa atau binatang aneh. Setelah dua tahun bertransformasi, kami telah menanam banyak tanaman indah dan memelihara banyak hewan di pulau itu. Ini adalah pulau yang sangat cocok untuk berlibur. Lu An mengangguk setelah mendengar penjelasan Suli. Jika itu masalahnya, maka dia bisa merasa tenang. Tidak hanya pulau itu yang telah digeledah, namun kita juga memiliki lebih banyak guru surgawi dibandingkan sebelumnya. Suli melanjutkan, ada tiga guru surgawi tingkat dua dan sepuluh guru surgawi tingkat satu di kapal. Bahkan jika kita bertemu dengan bajak laut, kita tidak akan takut. Terlebih lagi, bukankah Tuan Muda juga seorang guru surgawi? Perjalanan ke laut ini akan menjadi lebih mudah. Lu An mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan bajak laut iblis surga? Bukankah mereka memiliki guru surgawi tingkat tiga? Ya, tapi sejak kejadian sebelumnya, kelompok bajak laut iblis surga tidak terlalu menonjolkan diri. Jarang sekali mendengar berita apapun tentang mereka. Suli berkata dengan serius, selama dua tahun terakhir, kelompok bajak laut Tiansah hanya merampok beberapa kapal dagang kecil. Mereka tidak berani menyentuh kapal dagang besar. Banyak orang menduga pemimpin mereka meninggal dalam kecelakaan. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi di laut. Mati. Lu An mengangguk. Dia sudah lama melupakan grup bajak laut Heavenfin. Jika dia tidak bertemu Suli lagi, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Setelah mengobrol sebentar dengan mereka berdua, makan malam akhirnya usai. Lu An dan Yao ingin kembali berkultivasi. Awalnya, Xiao Tong ingin mengikuti Lu An dan melayani Lu An seperti sebelumnya. Namun, dia ditolak oleh Lu An. Lu An tidak mengatakan alasannya, tapi Xiao Tong bisa merasakannya dengan jelas. Meskipun Lu An masih sedekat sebelumnya, ada rasa keterasingan. Dia tahu bahwa tuan mudanya menolak perasaannya. Lu An dan Yao kembali ke kamar mereka dan menutup pintu. Lu An terus berkultivasi. Sudah lebih dari tiga bulan sejak dia berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat lima. Namun, dia masih tertahan di tahap awal level lima. Baginya, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dalam hatinya, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia tidak ingin ada yang menunda budidayanya. Urgensi dalam hatinya menyebabkan Lu An tidak beristirahat selama tujuh hari penuh. Selain makan sederhana, dia tidak keluar lagi. Persis sama dengan terakhir kali dia melaut. Tentu saja, Su Li dan Xiao Tong mengetahui rutinitas Lu An. Mereka juga sangat penasaran dengan tingkat kultivasi Lu An saat ini. Akhirnya, pada pagi hari kedelapan, ketika kapal hendak mencapai pulau itu, Lu An membuka matanya dan menghela nafas panjang. Setelah beberapa hari bekerja keras, dia akhirnya menyentuh hambatan di tahap menengah level lima. Dia memperkirakan dia akan mampu menerobos dalam empat hari ke depan di pulau itu. Dengan sebuah ide di hatinya, Lu An bisa mengambil nafas. Dia berjalan ke atas kapal dan melihat pulau bersama Yao Yao. Pulau ini memang sangat besar. Melihat dari kiri ke kanan, jaraknya mungkin sekitar 20 mil. Ada banyak bangunan di tepi pantai yang menyambut kedatangan kapal. Ada berbagai macam makanan, minuman, dan hiburan. Semua orang di kapal datang ke geladak. Meski masih pagi, mereka bersorak melihat terbitnya matahari. Di bawah pancaran sinar matahari terbit, kapal dengan cepat merapat di salah satu sisi pantai. Orang-orang yang berada di kapal segera berlari turun dari kapal dan bersorak di tepi pantai. Bukan hanya pantainya, bahkan air laut di luar pantai pun punya banyak hal untuk dimainkan. Yang lebih mengejutkan lagi, suhu di pulau ini tidak terlalu dingin. Sebentar lagi akan menjadi musim dingin. Namun, pulau ini sebenarnya sehangat musim panas. Aneh, Luan sedikit mengernyit. Dia berdiri di pantai dan memandangi pulau besar di depannya. Dia tidak bergerak. Apa yang salah? Yao Yao yang berada di sampingnya juga berhenti dan bertanya. Pulau ini agak aneh. Luan mengerutkan kening dan berkata, Meskipun saya tidak memahami iklimnya, jika itu karena iklimnya, kapal akan menjadi sepanas ini ketika kita mendekat. Namun, kami baru merasa seperti ini ketika sampai di pulau itu. Saya khawatir itu karena pulau ini. Yao Yao terkejut. Dia tidak banyak berpikir ketika datang untuk melihat-lihat. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Luan, sungguh sangat aneh. Di mata para ahli, tidak ada yang namanya, kebetulan, di dunia ini. Pulau ini sangat berbeda, artinya ada sesuatu yang berbeda dari pulau ini. Tapi tong kecil bilang pulau ini sudah dikembangkan selama setahun. Seharusnya tidak ada masalah jika tidak terjadi apa-apa selama setahun, kan? Yao Yao merenung sejenak dan berkata, Jika kita ingin menemukan penyebab panasnya pulau ini, aku khawatir itu bukan perkara mudah. Terlebih lagi, kita hanya akan tinggal di sini selama empat hari. Jika-jika kita mencarinya, kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk bersenang-senang lagi. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Yao Yao dan mengangguk. Memang terkadang dia agak terlalu sensitif, sampai-sampai dia menganggap segalanya sebagai musuh. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menemani Yao Yao, dan bukan untuk mencari masalah dengan pulau ini. Kalau begitu ayo pergi ke pantai dan melihat-lihat. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Itu benar, Yao Yao berkata dengan gembira. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. 100 mil di sebelah timur pulau, ada tiga kapal hitam besar bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tiga kapal besar, pakaian semua orang sangat seragam. Mereka semua berpakaian hitam dan sangat rapi. Pakaian setiap orang disulam dengan gambar elang yang ganas, seperti elang besar di layar kapal. Total ada 500 orang di tiga kapal besar itu. Semua orang memegang pedang besar di tangan mereka. Pedangnya berlumuran darah, seolah-olah logam pedang itu telah seluruhnya berlumuran darah. Ketiga kapal besar itu memancarkan aura berdarah dan menakutkan. Ekspresi semua orang sangat serius, dan mereka siap memulai pembantaian kapan saja. Pada saat ini, seseorang berjalan keluar dari tengah kapal besar dan menuju geladak. Pakaian orang ini berbeda dari yang lain. Dia mengenakan pakaian berwarna merah tua. Dia tidak memiliki pedang di tangannya, tapi setelah dia muncul, dia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Pada saat ini, seorang pria yang sangat kuat dengan bekas luka di wajahnya berlari dari samping. Dia berhenti di samping orang ini dan berkata dengan hormat, Bos, kita akan mencapai pulau musim panas hangat dalam jarak 100 mil lagi. Pria berbaju merah itu menganggup dan melihat ke depan. Meskipun jaraknya 100 mil, dengan kekuatannya, dia sudah bisa melihat pulau itu 100 mil jauhnya. Berikan pesananku. Kecepatan penuh ke depan. Semuanya, besiaplah untuk bertempur. Kita harus segera menghapusnya. Saya tidak ingin hal yang sama terjadi tiga tahun lalu. Pria berbaju merah berkata dengan suara yang dalam. Iya, pria yang terluka itu segera menganggup dan berbalik untuk segera pergi untuk menyampaikan perintah. Setelah memberi perintah, pria berbaju merah itu berjalan ke depan hingga mencapai haluan kapal. Dia melintasi pagar dan berdiri di tepi, membiarkan desiran angin laut bertiup ke tubuhnya. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, seolah dia menikmatinya. Namun, setelah tiga napas, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyuman jahat dan aneh. Di saat yang sama, meridian dan kulit di wajahnya menjadi sedikit merah. Aku tidak muncul selama dua tahun penuh. Sudah waktunya memberi tahu lautan ini siapa Tuhan sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, pria berbaju merah perlahan membuka matanya. Sepasang mata ini sebenarnya lebih merah dari darah. 840. 100 mil jauhnya, para turis di pantai masih bermain-main. Di kapal besar ini, terdapat lebih dari 600 turis. Separuh dari mereka adalah turis, dan separuh lainnya adalah orang kaya di kota Nanhai. Lagi pula, biaya naik kapal saja bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh orang biasa. Selain itu, semua biaya di kapal harus dihitung secara terpisah. Luan menemani Yao Yao saat mereka berjalan di pantai. Angin laut di pagi hari dan di bawah sinar matahari pagi memang sangat nyaman. Karena suhu di pulau itu sangat hangat, mereka berdua berganti pakaian tipis. Berjalan di sepanjang pantai memang merupakan pengalaman yang menenangkan. Air laut terus mengalir di kaki mereka, membuat mereka merasa sangat nyaman. Setelah berjalan separuh pantai, Yao Yao berkata ingin melihat-lihat bangunan di belakang pantai. Luan tentu saja tidak menolaknya, dan membawa Yao Yao ke depan gedung-gedung kecil ini. Bangunan-bangunan ini disusun dalam tiga baris, seperti tiga jalan. Setiap toko menjual barang yang berbeda, dan masing-masing memiliki gaya yang berbeda. Berdiri di sini, Luan dan Yao menyadari bahwa pemandangan di pulau itu tampak lebih indah. Ayo masuk dan melihat, Yao Yao menoleh dan berkata pada Luan dengan gembira. Luan tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti Yao Yao ke pulau. Pulau ini memang sudah berkembang sempurna. Berbeda dengan sebelumnya, jalan batu berasfal di mana-mana. Sepanjang perjalanan banyak sekali turis, dan semua orang sangat senang. Luan juga jarang memiliki waktu yang damai untuk bermain. Karena dia ada di sini, dia mungkin tidak memikirkan hal lain dan hanya menikmati pemandangan. Keduanya berjalan dan berhenti, dan jumlah wisatawan tidak berkurang. Xiao Tong bilang ada pavilion di puncak pulau. Ada lencana di atasnya, dan semua orang bisa mendapatkannya. Itu menunjukkan bahwa mereka pernah ke sini sebelumnya. Yao Yao memandang Luan dan berkata, ayo kita beli juga, oke. Oke, Luan berkata sambil tersenyum. Melihat Luan setuju, Yao Yao menjadi lebih bahagia dan energi saat dia berjalan ke depan. Gunung di pulau ini tidaklah rendah. Jika keduanya menggunakan kekuatan mereka, mereka secara alami akan dapat mencapainya dengan cepat. Namun, jika mereka harus berjalan seperti orang normal, dibutuhkan banyak usaha untuk mencapainya. Ketika mereka berdua sampai di lereng gunung, mereka tiba-tiba melihat pohon berwarna merah muda yang indah di kejauhan. Ada bunga-bunga indah bermekaran di sekitar pohon. Pohon ini letaknya sangat jauh dari jalur pegunungan. Hanya dengan kekuatan Yao mereka dapat melihatnya. Bahkan Luan mungkin tidak bisa melihatnya. Yao memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Luan dan dengan gembira berkata, Luan, tunggu aku di sini sebentar. Aku punya hadiah untukmu. Luan tertegun dan bertanya, hadiah apa? Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu tentang masa kini. Yao berkata sambil tersenyum, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Saat dia berbicara, dia melirik turis di sekitarnya. Karena mereka tidak merasa lelah mendaki gunung, kecepatan mereka sangat cepat. Tidak banyak orang di sekitar mereka. Ketika Yao menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Melihat Yao menghilang, Luan menggaruk kepalanya dengan bingung. Namun, bukan masalah besar baginya untuk menunggu di sini, jadi dia bersandar dipagar dan menunggu. Namun, yang membuat Luan terkejut adalah waktu yang ditinggalkan Yao terasa agak lama. Waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Setengah jam. Sebenarnya, Luan merasa sedikit terkejut setelah setengah jam. Dengan kekuatan Yao, setengah jam sudah cukup untuk menyiapkan sesuatu sebagai hadiah. Bagaimanapun, apapun yang ingin dia persiapkan, itu hanya bisa dilakukan di pulau ini. Terlebih lagi, pulau ini sangat besar. Bagi Yao, datang dan pergi hanyalah masalah waktu saja. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Luan tidak tahan lagi. Dia terus mencari-cari di sekitar hutan pegunungan, berusaha menemukan sosok Yao. Yao memahami kepribadiannya. Jika dia tidak kembali setelah sekian lama, dia pasti khawatir. Yao tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi, sesuatu terjadi pada Yao. Tubuh Luan bergetar, dan alisnya langsung berkerut. Meskipun dia tidak mau percaya bahwa sesuatu akan terjadi pada Yao di pulau ini dengan kekuatannya, dia pasti tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dia segera menggunakan kekuatannya dan menghilang dari tempatnya berada, langsung menuju pantai. Di pantai, sebagai pengelola, Su Li dan Xiao Tong tentu saja harus berkoordinasi dengan para tamu. Luan tiba-tiba muncul di samping mereka berdua, menyebabkan mereka tercengang. Apalagi setelah menyadari ekspresi serius Luan, Su Li langsung bertanya, ada apa? Apakah kalian berdua melihat Yao? Luan tidak menunda sama sekali, dan langsung bertanya. Nona Yao, Su Li terkejut. Dia dan Xiao Tong bertukar pandang, lalu menggelengkan kepala karena bingung, dan berkata, Kami tidak melihatnya, bukankah dia bersamamu? Hati Luan menjadi semakin berat, saat dia buru-buru berkata kepada mereka berdua. Jika kalian berdua melihatnya, suruh dia menggunakan suatu metode untuk memberitahuku. Su Li dan Xiao Tong kembali terkejut. Meski tidak tahu apa metodenya, mereka langsung mengangguk serempak. Baiklah. Setelah melihat ini, Luan tidak tinggal lebih lama lagi, dan segera menghilang dari tempatnya berada. Dia berbalik dan memasuki pulau itu sekali lagi. Namun, kali ini, dia tidak langsung menuju puncak gunung, melainkan hutan pegunungan. Saat ini, Luan pada dasarnya telah memastikan bahwa sesuatu telah terjadi pada Yao. Namun, dengan kekuatan Yao, adakah sesuatu di pulau ini yang dapat membahayakan dirinya? Terlebih lagi, jika ada pertempuran, itu pasti akan sangat besar. Bahkan pulau ini tidak akan mampu menahan kekuatan Yao, jadi kenapa sepi sekali? Mungkinkah ada sesuatu di pulau ini yang jauh lebih kuat dari Yao? Jika itu masalahnya, dia pasti tidak akan bisa membalas jika dia menemuinya. Dia harus sangat berhati-hati, tapi bagaimanapun juga, dia harus menemukan Yao. Suara mendesing. Sosok Luan menyapu hutan pegunungan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak ada yang bisa melihat sosoknya. Setelah mengaktifkan sembilan matahari terik sepenuhnya, Luan tidak ragu-ragu untuk memasuki alam dewa iblis. Segera, kemampuan perseptifnya menjadi sangat besar, dan bahkan menyelimuti satu sisi pulau. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Luan cemas, dan alisnya menjadi semakin rapat. Dia sudah mengitari seluruh pulau, dan mencari di seluruh permukaan pulau, tapi dia masih tidak bisa menemukan sosok Yao. Mungkinkah Yao sudah tidak ada lagi di pulau ini, atau dia terkubur di bawah pulau? Berengsek. Luan sangat cemas hingga wajahnya dipenuhi keringat. Jika dia ada di pulau ini, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika dia tidak berada di pulau ini, melainkan di lautan, akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Apapun yang terjadi, dia harus memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada apapun di pulau ini. Dia memandangi pulau yang indah itu, dan menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika dia harus menggali tiga kaki, tiga kaki, tiga ratus kaki, dia harus menemukannya, bahkan jika itu akan menghancurkan seluruh pulau. Luan langsung melompat dari hutan pegunungan, dan mencapai ketinggian tiga ratus kaki. Dia melihat ke bawah ke sisi gunung di bawah kakinya, dan menarik napas dalam-dalam. Di alam Dewa Iblis, dia mengedarkan semua kekuatan di tubuhnya, dan energi abadi melonjak di dalam hatinya. Dia akan menggunakan teknik penangkapan naga, dan menggali lereng gunung ini sepenuhnya. Gemuruh. Suara keras terdengar, dan bahkan mengguncang seluruh gunung. Hal ini menyebabkan Luan yang berada di udara tercengang, dan bahkan dia menghentikan apa yang dia lakukan. Suara tadi bukan dari dia, tapi dari sisi lain gunung. Seseorang mengeluarkan suara. Apakah itu Yao? Luan segera menolak gagasan ini. Bahkan jika Yao ingin memberitahunya, dia hanya perlu menggunakan energi abadinya untuk terbang ke langit, atau bahkan berbicara. Tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menyerang pulau itu. Jika bukan Yao, siapakah itu? Mungkinkah Yao ada di tangannya? Tubuh Luan gemetar. Tidak peduli siapa orang itu, dia harus segera memeriksanya. Dia menarik kembali serangannya, dan dengan cepat mendarat di tanah. Kemudian, dia berlari menuju sisi lain gunung, yang juga merupakan arah pantai. Di alam Dewa Iblis, kecepatan Luan sangat cepat, dan dia tiba di pantai dalam waktu singkat. Namun, ketika dia mendarat di pantai dari udara, dia terkejut ketika melihat tiga kapal hitam besar di pantai, dan elang merah yang mempesona di layar. Adegan ini sepertinya familiar. Jika dia ingat dengan benar, ketiga kapal ini adalah kapal dari kelompok bajak laut Iblis Surga. Ah! Saat ini, orang-orang di pantai sudah berantakan. Para guru surgawi dan staff di kapal semuanya berkumpul di pantai. Tiga guru surgawi tingkat dua dan sepuluh guru surgawi tingkat satu berdiri berjajar, dan mereka melihat ketiga kapal dengan ekspresi serius. Suli dan Xiaotong berdiri di depan para turis, dan mereka memandangi ketiga kapal itu dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan semua yang terjadi lebih dari dua tahun lalu. Itu adalah mimpi buruk dalam hidup mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan semua yang terjadi. Terima kasih.